Lupa. Bagus. Jadi apa efeknya? Bolehkah Anda beritahu saya tentang efeknya penyusunan di portfolio investasi yang telah dilakukan pada hari ini? Apa dampaknya? Apa dampaknya? Apa dampaknya? Apakah mereka akan terlambat? Apa pendapat Anda? Jadi taspen ini disuruh biar memperhatikan komposisi kepembelikan saham dengan baik kedepannya. Jadi nanti portfolio sahamnya ini seimbang dan tidak berat di satu industri saja. Kemudian dia harus timing atau waktu tidak tepat ini Pak, karena saya baca katanya kurang tepatnya timing atau waktu pembelian saham ini. Baiklah. 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 Terima kasih Azkia. Jadi, Anda tahu bahwa taspen ini akan terlambat karena kehilangan ini atau tidak? Tidak, Pak. Karena taspen masih dibantu oleh perintah, Pak. Karena dana masih ada dari kebencian itu, Pak. Oke. Terima kasih banyak. Sekarang saya akan berbincang tentang ini. Oke. Taspen. Ini adalah sesuatu ya. Jiwas Raja, Taspen, Buwi Putra itu adalah BWM. Ada tiga pesawat besar di Indonesia, sebuah perintah yang berkaitan dengan sektor pemerintah. Karena mereka menguruskan kondisi publik. Kondisi publik datang dari kami, PNS. Kita akan dibincang, Selesai kita dibincang oleh 2%. Selesai kita dibincang oleh 2% setiap bulan. Setiap bulan selama 25 tahun. Tidak, bolehkahkah? Jadi, bisakahkah? 25 tahun per orang. Dan 2% setiap bulan. Anda dapat berapa banyak PNS di Indonesia? In Ministry of Finance itself, we got around 60 ribuan ya, sorry, 66 ribu itu DJP doang, sekitar 80-an lebih lah, 100 ribuan, 100 ribu PNS aktif saat ini, setiap bulan dipotong 2%, then salarisnya, let's say 10 milions per month, ya bayangin ya kali 30 tahun, kali 20 tahun, ada berapa juta, ada berapa triliun ya, so it is very big fun, but sayangnya itu seperti dana pengelolaan haji ya, jadi yang tidak boleh berkurang, yang tidak boleh berkurang, sayangnya di sini, nah gimana agar si TASPEN, akhirnya pemerintah membutuhkan suatu entitas namanya TASPEN, dia adalah dana pensiun, nah ini yang berkaitan dengan chapter 20 ini, accounting for pension ya, sehingga padahal pada kasus ini, semua uang pensiun yang dipotong dari PNS-nya, itu masuk ke TASPEN, so bisa dibayangkan berapa triliun ya, mereka mengelola dana, dan itu adalah uang yang tidak boleh berkurang, kenapa itu bukan hak TASPEN, itu adalah hak pegawai negeri, yang ketika pensiun, dia bisa mendapatkan uang pensiun dari situ, nah di sini saya juga kemarin diajak untuk, apa ya, ngitung-ngitung juga mengenai pengelolaan dana pensiun untuk PT. Uku Kujang ya, kebetulan juga salah satu, apa namanya, saudara juga memang di situ, dan dia juga mengelola dana, akhirnya angkatan dia, angkatan saudara saya tersebut, pensiun, dan dia mengelola seluruh uang pensiun yang angkatannya dia, gitu ya, nah, dan itu cukup besar sekali, akhirnya apa, akhirnya di sini si, apa, si orang tersebut kelimpahan tanggung jawab untuk mengelola uang pensiun tersebut yang dibelikan oleh PT. Uku Kujang ya, dan waktu itu bingung, gitu, ini orang nggak pada tahu, orang tahu ya cuma nerima duit pensiun tiap bulan dan sebagainya, they didn't know what behind that, gitu ya, they didn't know what behind that, mereka tidak tahu apa yang ada di belakang itu semua, bagaimana, uang tersebut dari mana, kemudian juga, uang tersebut kira-kira bakal habis atau nggak, gitu, Mereka nggak tahu, mereka pokoknya yang penting belakang uang pensiun sampai mati, gitu ya, nah, padahal nggak se-simple itu, skema-nya persis skema-nya, jadi, hasil uang pensiun tersebut dikumpulkan selama angkatan dia bekerja, selama 25 tahun di BUMN tersebut, kemudian dapatlah segelontong, gitu, sekitar berapa puluh miliar, gitu ya, karena angkatan dia kan nggak terlalu banyak juga ya, jadi, berapa puluh miliar uangnya, kemudian, nah, ini uangnya ini adalah uang pensiun, gitu ya, yang akan dikasih, diberikan kepada masing-masing orang yang diangkatan dia pensiun, let's say 10 orang, gitu ya, nah, akan diberikan kepada masing-masing 10 orang tersebut tiap bulan, sampai dia meninggal, nah, di sini jangan sampai, apa namanya, ya, sepertinya seperti tabungan kan, tabungan, kemudian, cuman, apakah, nah, di sini ada jangka waktu, jangka waktu-nya ada 25 tahun, nah, itu yang orang nggak tahu, jadi, uang setiap orang yang pensiun, dia diasumsikan hidup 25 tahun setelah masa usia pensiun berakhir, di, let's say, 28-25 ya, berarti 25 tahunnya sekitar 90 ya, usia 90, jadi, ya, itu cukup panjang, yang tidak bisa, semua orang bisa mencapai usia 90 ya, seperti itu, sama taspen juga kayak gini, jadi, nanti kalau kalian jadi PNS, uang kalian, gaji kalian dipotong, dan kemudian masuk ke taspen, dan nanti, ketika nanti sudah di usia 58, kalian dapat uang pensiun itu berasal dari, apa namanya, dari potongan, di tiap bulan yang dipotong dari gaji kalian, selama kalian bekerja di umum, nah, seperti itu, nah, hanya saya memang tidak diketahui bahwa, apa, jarang orang yang mengetahui bahwasanya, asumsinya yang digunakan adalah 25 tahun, ya, nah, itu pernah berkaitan dengan uang pensiun, nah, gimana agar si uang ini tidak habis, gitu ya, kalau di BUMN, ini berbeda case-nya dengan PNS, kalau PNS kan udah di taspen yang mengelola, kalau di BUMN itu dibebaskan pada angkatan tersebut, silakan nih, mau dikelola masukin ke mana, gitu, kalau dia cuma ditabung doang, ya, itu pasti habis, gitu, nah, pengennya kan pensiun dapat, tapi uang-uang gelondongannya tetap utuh, gitu, jadi ketika dia meninggal, dapatlah, selama, apa, ratusan juta yang berhasil kumpulkan selama 25 tahun bekerja, atau 20 tahun bekerja di BUMN, gitu ya, nah, akhirnya, jadi intinya, let's say dipotong selama 20 tahun bekerja, dapatlah angka 1M, ya, 1M ini, itu akan diberikan tiap bulan selama 25 tahun, gitu ya, kalau dulu gajinya di BUMN adalah 20 juta, uang pensiun diberikan, ya, paling cuma 2 juta per bulan, gitu, 3 juta paling mentok, sorry, 4 juta paling mentok, gitu, nah, seperti itu, terus, gitu, jadi 1M itu pasti akan habis, kan, tinggal hitung aja tuh berapa, kalau dipotongnya 2, apa, diberi, diambil 2 juta per bulan, tinggal hitung aja berapa, berapa tahun akan habis, gitu, ya, nah, seperti itu, cuman, ini pengennya, triknya adalah, gimana si orang yang pensiunnya dapat 2 juta, uang tetap 1 miliar, ketika meninggal, dia akan tetap dapat 1 miliar, nah, itulah permainan investasi di sini, nah, itulah yang dilakukan oleh, apa, pegawai-pegawai BUMN yang sudah pensiun, ya, jadi kalau bapak kalian ada yang di BUMN, atau bukan keseberan di BUMN, seperti itu skemanya, ya, nah, tetapi kalau di PNS, itu nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu, jadi, sebetulnya, tiap orang itu punya tabungan nanti, ya, dan itu bisa kita klaim, kata itu adalah gaji kita, hanya saja, cara bermainnya, kalau di PNS, nggak seperti itu, nggak seperti di BUMN tadi, artinya, ketika orang yang tersebut meninggal, dapat tuh, 1 miliar, 2 juta tetap dapat tiap bulan, nah, kalau di PNS, nggak kayak gitu, kalau dia meninggal, ya, udah beres, gitu, paling nanti, nurun ke anak, ke istrinya, nah, jadi skemanya berubah, kalau yang BUMN, dia dapat utuh, kalau yang NS, berpindah, shifting ke istrinya, jadi, ketika suaminya meninggal, pada saat, setelah menguasai usia pensiun, let's say pensiun 58, sekarang meninggal di usia 70, nah, pada saat itulah, istrinya masih hidup, akan ngalir ke istrinya, kalau pensiun itu akan diberi ke istrinya, sampai istrinya, nah, seperti itu, ya, jadi, kalau di PNS, nah, tas PEN mengelola semua dana pensiun yang sudah dipotong oleh seluruh PNS yang ada di Indonesia, ya, dan, dan, bayangkan, itu adalah big, very big money, kalau cuman ditabungin aja kan, taruh lah, ada sekitar 10 triliun, gitu ya, tabungan pensiun seluruh PNS, ya, 10 triliun, 1 persennya aja udah sekitar 100 miliar, ya, keuntungan, loh, yang didapatkan oleh TNS PEN, seharusnya bisa, kalau misalkan TNS PEN itu, risk efforts aja itu udah aman, cukup didepositoin aja udah aman, gitu ya, tetapi, nggak kayak gitu, ternyata, manajemennya, green, manajemennya, dia pengen, memaksimalkan potensi duitnya, sehingga kan, itu berkaitan dengan investasi, ya, kalau makin besar, income dari investasi, artinya, net income-nya pun akan semakin besar, bonusnya pun akan semakin besar, yang diterima oleh investasi. Jadi, RACADA Health itulah, dana pensiun yang dikumpulkan, ditahuskan, diinvestasikan. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya, rugi tuh, kemarin, minus 23 persen, kalau tidak salah. Itu yang sebetulnya, menjadi kasus di sini. Apakah going concertnya terancam, atau tidak? Nah, 23 persen dari, yang ditolak, let's say adalah, 20, seperti kemarin itu, 25, 20 triliun ya. Tapi ini mungkin, sekitar angkatnya, 1, 2 triliun. Tapi, it is a very big money. Nah, nah itu. Jadi, apakah arguing concertnya terambat? Sedangkan, ya seperti itu ya. Tentunya, apakah nanti pemerintah akan membail out, seperti hal yang Bang Senduri? Nah, seperti itu. Itu, it is another kind of, it is another story ya. It is another story. Sehingga, abu-abu sekali masalah taskmen. Abu-abu sekali, karena disitu, tentunya pemerintah, betul seperti kata Azia, tidak akan tinggal diam. Kenapa tidak akan tinggal diam? Karena itu adalah dana, milik pegawainya. Dan itu nanti dana yang akan, diberikan kepada setiap pegawai pensi. Dan pemerintah harus memastikan, bahwa setiap pegawai pensi, menerima uang pensi. Jadi, ya kurang aja nih, taskmen adalah, yang bikin rugi siapa? Yang nanggung kerugianya siapa? Nah, it is really, really piss me off. Itu membuat kesal sekali. Jadi, yang bikin rugi mah orang lain, yang menanggung kerugianya, ya kementerian keuangan harus menanggung kerugian, harus mencari cara untuk menambal kerugian sista selain tersebut. Dan menjamin bahwasanya, masyarakat, ya orang-orang yang pensi itu menerima uangnya. Nah, that is the trickiest part, the trickiest part. Itulah trickiestnya. Kalau cukup penjara saja, cukup penjara sudah beres. Tetapi, uangnya inang. Artinya apa? Ada hak orang-orang yang tidak akan kebagian. Itu kalau mau benar. Hanya saja di sini kan, tidak akan tinggal diam. Betul, tidak. Jadi, intinya apa? Enak banget, yang menjadi pengelola taskmen, rugi tinggal masuk penjara, tapi dia tidak menanggung kerugiannya harus bayar berapa. Tidak dimisikinkan juga. Belum sih, kelihatannya akan dimisikinkan juga dengan, kalau memang ada fraud di situ, dia bisa kena pasal, ini, tindak bidana, kecucian uang, itu bisa menggunakan pembuktian terbalik, sehingga, semua hartanya bisa dikuas, dan dimasukkan ke dalam kas negara. Tapi, ini kan masih awal-awal, untuk apakah memang ada fraud atau tidak. Hanya saja, ini bisa menimbulkan perilaku, kondisi seperti ini bisa menimbulkan moral hazard. Moral hazardnya adalah, kita nanti, mereka berpikir simple saja, tinggal bawa kabur saja, sedikan 0, berapa persen dari uang, yang dikeluar taskmen. Dan, udah gitu, taskmennya dirugi, apa ya, rugi dan sebagainya, jadi sudah menikmati bonus-bonus, di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kesalahan manajemennya, dia mengalami kerugian investasi, portfolio, dan yang menanggung kita. Dan, dia masuk penjara, masyarakat, beberapa orang yang pensiun itu, uang hilang. Seperti dirampok, tapi udah gitu apa? Rampoknya udah, 1-2 juta. Ratusan juta, puluhan miliar, tidak hanya satu orang, ribuan orang. Nah, seperti itulah kondisinya. Jadi, sangat berhati-hati sekali ya. Sangat berhati-hati sekali. Kecuali nanti ada teman-teman kalian yang memiliki kolega di taskmen, ya, ini silahkan disini. Baik, kalau gitu, kita langsung masuk aja. Itu adalah sekilas mengenai taskmen. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini. Yang akan kita bahas hari ini adalah accounting for pensions, ya, and post-time on benefits. Nah, intinya adalah kalau pensi, ya, dana pensi, kita berbicara. Cuman, di sini kita berbicara bukan dari segi si dana pensiunya, bukan dari segi si taskmennya, tetapi dari segi si perusahaan yang apa, yang menyetor duit ke dana pensiun. gitu ya, yang menyetor duit ke dana pensiun. Memotong, apa, ya, seperti itu. Jadi, ini berbicara tentang perusahaannya, bukan dari si dana pensiun. Kalau tadi yang saya bicara itu dana pensiunnya, dari satu pihak, bahwasannya, kita highly rely on dana pensiun tersebut, which is it taxmen. Gimana caranya agar semua uang pensiun yang masuk ke sana, itu bisa tetap utuh, dan ketika nanti ada suatu pegawai yang pensiun, itu bisa mendapatkan hak. Jadi, simple, that's simple. Itulah tugas dana pensiun. Permainan di belakang itu banyak sekali, nanti kalian silahkan baca, bahwa ada macam white collar crimes yang berkaitan dengan ini. Dan inilah serunya akuntansi, kita menjadi tahu alurnya kemana saja ya, dan menjadi tahu, oh, ternyata cara liciknya itu seperti apa. Nah, di sini kita akan membahas fondasinya dulu. Maksudnya, kalau kalian sudah mengerti fondasi, hubungan antara yang berkaitan dengan dana pensiun ini, aku nanti untuk dana pensiun ini, kalian bisa tahu tuh, potensi fraudnya ada di mana saja. Nah, sekarang di sini, kita ada berbicara, tadi saya berbicara dari perspektif, si taskmen selaku dana pensiunnya, nah, sekarang ini saya berbicara sebagai employer-nya. Chapter 20 berbicara mengenai employer, atau si pemberi kerja, kalau istilah pepajakannya, atau perusahaan, atau dalam hal ini, pemerintah bagi PNS. Akuntansi bagi dana pensiunnya, gimana pemerintah mencatatnya? Selama ini, belum pernah. Belum ada. Tapi kalau di perusahaan, ini ada. Nanti kalian bisa lihat laporan keuangan, di perusahaan-perusahaan yang disini di BI, utang-perusahaan besar, seperti Unilever, dan sebagainya, nanti ada Divine Pension Obligation. Halnya itu adalah utang pensiun. Jadi, utang, karena kenapa? Pensiun ini diatur dalam undang-undang ketenang kerjaan di Indonesia. Dan ini relevan sekali. Di seluruh dunia diatur mulai hal ini. Seperti itu ya. Jadi, di sini ketika sebuah perusahaan mempekerjakan suatu pegawai tetap, dia harus mengaglokasikan dana bagi pegawai tersebut ketika dia pensiun. Nah, jadi asumsinya adalah pegawai tersebut akan berusaha berkerja di perusahaan sampai dia pensiun. Let's say masuk di umur 20. Kita harus bikin proyeksi keuangan sampai dia pensiun di usia 55. Berarti berapa? Ranginya. 35 tahun. Iya, 35 tahun ya. 35 tahun. Di situ harus dibuat asumsinya. Oke, asumsi dia berpikir selama 35 tahun, berapa? Dan ketika dia pensiun, dia akan mendapatkan pensiunnya sebesar biasakan 2 juta atau 3 juta per bulan sampai dia mati. Kita asumsikan dia mati, dia bisa hidup, gitu ya, sampai dari 55 sampai 90. Nah, itu semua adalah uang pensiun yang akan diterima pada saat umur dia 55 tahun ke atas. Kita hitung di hari ini, tanggal berapa ini? 2020 ya, bulan 15 Juli 2020, berapa utang pensiun kita yang harus kita bayarkan untuk pengolai tersebut ketika pengolai tersebut usianya 55 tahun. Nah, itu harus kita hitung. Itu harus kita hitung. Jadi, tiap tahun berubah. Nah, itulah kesulitan dari dana pensiun. Jadi, di sini akuntansi berbicara mengenai 3 hal. Pengakuan, pengukuran, sama penyajian. Pengakuan, gimana cara mengakui utang pensiun? Nah, itu dia. Ini yang kita bicarakan di sini ya. Setelah uang perusahaan, kita berbicara seperti ini. Bagi pemerintah gimana? Bagi pemerintah juga sama, harusnya dihitung. Tetapi itu belum. Belum kita lakukan. Karena kenapa? Ini adalah karakteristik dari equal basis. Pemerintah kita baru menerapkan equal basis per 2015. sehingga apakah ini sudah ada? Nah, ini saya belum lihat cek lebih lanjut di laporan keuangan pemerintah pusat. Apakah memang kita sudah mau alokasikan? Sejauh yang saya tahu, sampai hari ini, yang saya tahu ya, sekarang saya akan cek kembali, pemerintah belum mau alokasikan mengandungi dana pensiun. Utang pensiun. Karena kalau dialokasikan, kalian bisa bayangin, besar banget berapa juta, tahulah kebenaran keuangan tok itu ya, 100 ribu orang, kemudian kita anggarkan semuanya nanti hidup sampai usia pensiunnya, 58, dan kita tahu berapa yang harus kita siapkan entar. Kita tarik perasaan felin ke hari ini, itu lebih utang pensiun. Bayangkan. Dan pemerintah belum mencatat itu. Karena kenapa? Kalau dicatat, merancannya nggak cantik, men. Merancannya akan kacau. Kenapa kacau? Karena utangnya akan gede banget. Belum lagi utang negara kita tuh banyak. Belum lagi utang ke penerbitan supuk, penerbitan publikasi negara, pinjaman ke bank dunia, ditambah lagi utang pensiun. Waduh, udah deh. Nanti itu akan menyebutkan polemik. Sehingga di-hold untuk mengakui utang pensiun ini. KSAP untuk meng-hold. Itu di Indonesia. Tetapi kalau di perusahaan, sebetulnya ya seperti itu. Apa namanya? Memang kita nanti ya, ini agak ribas sekarang. sebetulnya didik. Milih, ajar ya. Oke Oke lanjut lagi Nah ini adalah Kaitan antara tiga pihak itu Sehingga berbicara disini Adalah berbicara mengenai Perusahaan Kalau perusahaan cuma digit Paling juga cuma berapa orang 10, 20, 100 Sepan mentok gitu ya Perusahaan di Indonesia Perusahaan gede ya Perusahaan gede udah ribuan juga sama BRI itu udah gede banget 120 ribu Jadi Itu dia Harus dibuat Sehingga apa? Urusan pensiun ini Menjadi suatu momok Bagi setiap perusahaan Karena kenapa? Kalau diasumsikan demikian Tidak semua perusahaan yang listin di BI Siap dengan hal ini Siap dengan hal ini Karena kenapa? Karena ya Apa namanya Nah ini perencanaan ya Perencanaan dan akuntansi Karena Obligation Obligation itu adalah kewajiban Kewajiban itu Positinya di Liability Dan ini adalah Utang yang harus Perusahaan Berikan kepada siapa? Kepada pegawainya Utang gaji Nah sama Ini juga utang Uang pensiun yang akan diberikan Tapi pada saat Ntar Pegawainya udah pensiun Ini adalah utang Dan utang tersebut Dicatat Nah Catannya gimana? Ngitungnya Susah Sehingga gimana? Pengakuannya gampang Ketika Utang tersebut kapan timbul? Kapan diakui ya? Ketika Si pegawainya tersebut Bekerja di perusahaan kita Ketika dia bekerja Di perusahaan kita Maka pada saat itulah Kita bisa Menghitung Berapa Uang utang pensiun Yang harus kita bayarkan Pembangunan tersebut Ketika Pegawainya tersebut Kita asumsikan Bahwa dia Bekerja sampai Dengan pensiun Nah Kayak gitu Belum lagi Nanti Kalau ternyata Ada turnover-nya tinggi Keluar masuknya Sepertinya di KAP Wah Limpat lagi Nah Di sini Artinya apa? Artinya Itu nanti Kapan diakui ya? Pada saat Sekarang ini Kita memperkerjakan Berapa orang Pada saat itulah Kita akui Berapa utang pensiun Yang harus kita tanggung Sebagai perusahaan Nah Jadi pengakunya jelas gitu ya Timbulnya utang tersebut jelas Ya tiap tahun berarti kan Kan Apa perusahaan Bekerja Mempekerjakan penguannya Tiap tahun juga Berarti tiap tahun juga Dia harus begitu Nah Kalau perusahaan baru terbentuk Berarti ya Perlu dia Memperkerjakan orang Nah Pertanyaannya adalah Siap atau enggak Pertanyaannya adalah Oke kita harus mengakui pada saat itu Tapi Berapa yang harus kita akui? Nah jadi akuntasinya ada tiga Pengakuan Pengukuran Penyejian Pengakuannya sudah jelas Ya ketika Kalau kita Mulai Pertanyaan apa Suatu perusahaan Ya pada saat itu Kita mengerjakan orang Kita hitung tuh Berapa pensiunnya Kita asumsikan dia Kan menjadi pegoyang loyal Tapi Masalahnya yang kedua Adalah berapa yang harus kita catat Nah Berapanya ini Ini gak bisa Kalau kita lakukan Dengan sendiri Karena ada banyak Asumsi yang dimasukkan Menggunakan rumus Present value-nya Tidak satu Ada present value of annuity Ada present value of annuity do Ada present value of single factor do Banyak banget Dan tidak semua orang bisa Masih komponen semua Sehingga apa? Ribet Iya kalau satu orang Kalau 10 orang 20 orang 100 orang 1000 orang 10 ribu orang 100an ribu orang Gimana cara gitu Nah akhirnya Perhitungan Dalam hal ini Akuntan nyerah Sehingga apa? Akuntan Meng-hire Bukannya gak bisa gitu ya Bisa Tetapi Ribet Karena kita juga memiliki basic Untuk menghitung Council of money Cuman Masalahnya Kita bisa Sepanjang waktu itu Ngabisin waktu Untuk ngitungin Berapa utang pensinya Daripada ribet Akhirnya apa? Meng-hire Yang namanya aktuaris Jasa aktuaris Yang kerjanya memang kayak gini Ngitung-ngitungin Berapa utang pensinya Yang harus berusaha antar Nah Jadi kalau di chapter 18 Kemarin Kita Sama pengakuan Pengukuran Penyajian Revenue Nah ini hanya berkaitan dengan revenue Yang chapter 18 kemarin Berkaitan dengan Sales revenue Terutama ya Sales revenue Berapa yang harus kalian akui Eh kapan pengakuannya Ya ada five step process Kemudian berapanya Ada Ya kalau kapannya kan step kelima ya Sampai step kelima Beres Sudah diketahui Berapanya How much Step 1 sampai step 4 Bisa kita lakukan kan? Bisa Kedari kontraknya ada Kalau ada beberapa Perfumat obligasi Tinggal dialokasikan Ke masing-masing Perfumat obligasi That is the how much Itulah pengukuran Nah Sekarang penyajiannya gimana? Penyajiannya self revenue Posisinya dimana? Ya ada di income statement Ya Dan ada juga berbagai macam Ini ya Kemarin itu Ada berbagai macam Kasus ya Yang berkaitan dengan 7 transaksi khusus Nah itu Semua Dari mulai chapter Yang membahas Khusus tentang Masing-masing akun Yang ada di derajat Maupun Masing-masing akun Yang ada di Apa namanya Income statement Maka Ada 3 hal ini Pengakuan Pengukuran Penyajian That's why PSAK Berbicara tentang Tiga itu aja Tiga itu aja Nah ini juga sama Kalau kemarin Chapter 18 Udah jelas tuh Berarti akun-kutan Melakukan semua hal ini Mulai dari penyajian Pengukuran Pengakuan Pengukuran Sampai penyajian Tentang revenue Itu bisa dihitung lah Masih mudah Nah kalau Kalau ini Pensiun ini susah Sehingga gimana Sehingga Kita oper tuh Pengakunya kita tahu Pengukurannya kita Libat gitu Yang mending apa Gue nyerah Oper ke aktuaris Kita ngakunya Jasa aktuaris Untuk Menghitung Berapa Duit Yang harus kita Akui Dalam Pensiun Liability Kita Apakah dia Pensiun Liability Atau Pensiun Asset Plan Asset Bisa Kedua hal Bisa kita akui Sebagai Wajiban Bisa kita akui Sebagai Asset Nah Itu Adalah Berkaitan Dengan Pensiun Plan Jadi Pensiun Plan Intinya adalah Kita menghitung Mencatat Gimana sih Utang pensiun Itu Kita jurnal Agar bisa kita jurnal Kita harus Mengetahui dua hal Pengakuannya kapan Pengukurannya kapan Pengakuan Ini kita tahu Setiap tahun nih Diakui gitu ya Berapanya ini Yang kita gak tahu Karena Ribat Akhirnya Nyeo aktuaria Buat apa Buat menghitung Berapa Pensiun Obligationsnya Berapa kewajiban Pensiun Nah Apakah Surplus Atau Deficit Apakah kelebihan Atau malah Kekurang Seperti itu Nah itu tugas Di chapter 20 Jadi untuk Menghitung Berapa sih Nah Setelah tahu Duitnya berapa Barulah kita catat Catatnya gimana Ada jurnalnya Pakai worksheet Nah itu Seklumit Mengenai chapter 20 Nah Nah kemudian Gimana cara Menyajikannya Udah pasti Menyajikannya Berkaitan dengan Ya dari jurnal itu Tinggal dicemplungin Satu masuk ke jurnal Raca Masuk satu lagi Masuk ke jurnal Misalkan income statement Dan sebagainya Nah itu adalah Output dari Catat 18 ini Jadi hanya pengukurannya Aja yang di skip Kenapa Karena Dioper ke aktuaria Nah sehingga Disini kalian hanya belajar Mengenai Gimana cara Ini ada tiga pihak Employer Pension plan Atau dana pensiunnya Benefit paymentsnya Ini adalah Orang yang pensiun Pegawai kita yang pensiun Nah istilah ini Sekalian hafal Ya ketika Employer Perusahaan Memotong Uang pensiun Dari pegawainya Dan memberikannya Kepada dana pensiun Itu namanya Contribution Nah kemudian Kalau si perusahaan Ada Orang yang pensiun Dan Kemudian dibayarlah Uang pensiunnya Maka Uang pensiun tersebut Ditarik dari Dana pensiun Nah sehingga apa Dana pensiun ini Semacam Bank Gitu ya Tempat kita nabung Nabung apa Nabung Agar Pegawai kita yang pensiun Bisa dibayar Dari tabungan tersebut Kayaknya Makanya taspa itu Namanya Tabungan asuransi Ya pensiun Gitu ya Tabungan asuransi pensiun PNS ya Nah seperti itu Jadi ini semacam Tabungan aja Yang Duitnya dari Bisa dari dua Bisa memang dari Employernya Atau bisa dari si Dipotong di employee-nya Atau gabungan keduanya Setengah dari employer Setengah dari employee Nah kayak gitu ya Ini semacam BPJS-nya lah Gitu ya BPJS-nya Dana pensiun Tapi ini khusus untuk pensiun Nah ini adalah Kaitan Relationship Between The graph Jadi kalian harus paham dulu Bahwasannya Filosofi dari Chapter 82 ini Adalah Berbicara Mengenai hal tersebut Kalau untuk Masalah jurnal Dan sebagainya Gampang Baca sendiri juga paham Nah disini ada Tiga jenis Satu Contributory Non-contributory Sama Kuali-kuali pension plan Nah disini Kalau kontributory Berarti disini Si employee-nya Ada Sukarela ya Untuk menambah Uang pensiun dia Yang akan dia terima Ketika dia pensiun Di umur 55 tahun Nah kalau non-contributory Berarti Semuanya ditanggung oleh Si Employer Atau perusahaan Nah disini Pension fund Dana pensiun itu Harus merupakan Entitas terpisah Artinya apa Ini benar-benar Ya Enggak Ya perusahaan tersendiri lah Gitu Bisa Kalau di dunia Suasa itu Itu adalah anak perusahaan Yang pertamina Dana pensiun Pertamina Kayak gitu Nah kalau di Pukujang kemarin itu Tidak ada dana pensiun Yang ada adalah Dia Ke bank BRI Kalau tidak salah Ke bank BRI Untuk nitipin Dananya tersebut Nanti BRI punya program BRI live Kalau tidak salah Itu punya program Untuk pengolahan Dana pensiun Jadi menerima Uang-uang dana Dari perusahaan-perusahaan Yang ingin Apa namanya Membayarkan Terutama BWN ya Membayarkan Depensiunnya Dan Di situ dia nanti Yang akan mengelola uangnya Sehingga uangnya tersebut Yang berkurang Tetapi Si pegawai tetap Mendapatkan Hak pensiunnya Dapat dari mana? Dapat dari prositnya Nah gitu ya Jadi disini Kenapa Kaspen tersebut Rugi Karena Yang pasti Ya ini Kalau kita Husnuzonnya ya Tadi kan saya Husnuzonnya Bahwa Ya Nggak mungkin Pasti ada fraud Cuman Husnuzonnya Ini dari segi Yang idealnya Yang idealnya Jadi sebetulnya Uang pensiun tersebut Kan kita Logikanya simpel Kita nyetoran Uang pensiun Ke dana pensiun Pada saat kita Umar 25 Kita mendapat Uang pensiun tersebut Nilainya misalkan 2 juta Sampai kita mati Sampai Seperti tersebut mati Nah Tetapi Pas kita mati Kita tetap mendapatkan Pesangon Utuh Potongan kita Tidak berkurang Nah Ide nya Agar bisa seperti itu Gampang Selama 25 tahun Kita bekerja di perusahaan Kita let's say Tadi 1 miliar Nah Kemudian Gampang sekali Intinya kan 2 juta tiap bulan Artinya apa Ya kalau gitu Dari 1 miliar tadi Gimana caranya Memuter uang tersebut Menghasilkan Return Investment Return Atau Rate of Return Yield Sehingga apa Minimal 2 juta Per bulan Dari 1 M tersebut Gimana caranya Biar dapat 2 juta Per bulan Ya Taruh aja Di bank Dapatlah deposito Depositonya Misalkan 12% Setahun 12% Setahun Ya udah tinggal Kali aja 12% Kali berapa Kali 1 miliar 120 juta Bagi 12 Berapa 10 juta Nah kurang lebih Kayak gitu Cara gampangnya Jadi Ya udah tinggal Prositnya Dinvestasikan Prosit dan investasi Tersebut Buat Ngebayar Uang pensiun Dia Itu ide besarnya Jadi Itu ide besarnya Jadi Uang pensiunnya Total akumulasinya Tetap tutup Tetapi Dia tetap Mendapatkan hak Uang pensiun dia Gimana caranya Diinvestasikan Menghasilkan Minimum yield Sehingga apa Sehingga Dia tetap bisa Menikmati Ketika pensiun Ketika dia meninggal Uangnya Dapat Apa namanya Durian runtuh Segepok Duit 1 miliar Buat siapa Buat ahli waris Nah itu Ide nya Kenapa Diinvestasikan Nah sekarang Disini ada dua Pertama ada yang Divine Karena tadi ada dua jenis Contribution Sama juga Apa namanya Non-contributory Maka disini Disini pun ada dua Divine contribution plan Itu resiko yang nanggung Adalah pegawai Nah Karena kenapa Dipotong dari gaji pegawai Nah kalau divine benefit plan Nah ini Resiko yang menanggung Adalah si employer Nah sekarang Kalau skema ya Tanspan gimana Pak Skema ya Tanspan ada yang Divine benefit plan Kenapa Karena disini Diserahkan ke si perusahaan Untuk mengolah dana pensiun tersebut Artinya apa Artinya itu Tenggung jawab perusahaan Ketika dia Ternyata Uang pensiun Yang dia potong Dari pegawainya Dikumpulin Dan kemudian Diotor ke dana pensiun Ternyata Dia macet si dana pensiun tersebut Ternyata tidak amanah Atau terjadi Kesalahan investasi Sehingga Menggerus Pokok dari Total Uang pensiun Yang diinvestkan ke sana Maka apa Maka perusahaan Harus menanggung Duitnya Sehingga Pak Pegawain harus Atas pendapatan haknya Menggeruslah Net income perusahaan Dan itulah yang terjadi Pada pemerintah kita Kalau Suka Suka Salah Lola Itu namanya Defined Menersifkan Jadi apa Yang menanggung Resiko Kalau uang pensiun Tersebut Yang kita Kumpul Dari pegawai Hilang Ya perusahaan Harus gantiin Nah kalau Defined Contribution Itu contoh Yang saya berikan Tadi kepada Pegawai BUMN Jadi ada dua contoh Yang ini Task plan Demand Menersifkan Yang tadi Contoh yang saya berikan Itu berkaitan Dengan Defined Contribution Kenapa Karena resikonya Ditanggung oleh Si pegawai tersebut Pegawai Yang pensiun Dari Pujang Pembu Pujang Kemudian Satu angkatan Itu ada beberapa orang Dikasihlah oleh Pembu Pujang Ini uang pensiun Yang udah gue potong Selama lo kerja Di Pembu Pujang Belak Belontong Satu gelondongan Duit Nah akhirnya Aget tuh Wah ternyata Cukup besar juga M-M-an Satu M Per orang Waktu itu dapetnya Nah Saya mikir Gimana nih Berarti Si Pembu Pujang Sudah mengalihkan Resiko tersebut Ke siapa Ke si pegawai Yang menerima Pegawai yang pensiun Akhirnya apa Akhirnya si pegawai Yang pensiun tersebut Mengelola sendiri Investasikan sendiri Kemana Ke BRT Nah gitu ya Nah ini KPL case ya Nah sehingga itu Namanya Defined Contribution Plan Secara Ini lah Secara Apa namanya Secara umum ya Jadi Resiko yang menanggung Adalah si Perusaha Si pegawai Nah Employer Contribution Determined by Plan Kemudian Jadi disini Kontribusinya Diatur oleh si Peran-peran Bagi perusahaan Bagi si pemberi kerja Itu diatur Dalam Plan Nah tetapi Kalau di By Benefit Plan Ini adalah Yang Menjadi tanggungan Perusahaan Dan dia Apa namanya Kontribusi Di employer Itu diatur Dengan Perhitungan Akhirnya Gitu ya Nah disini Jadi Sorry saya ralat Jadi kalau yang Tadi Yang pukul yang itu Sebenarnya dia Defined Benefit Plan Dulu Ya Dipukul Si pukul yang dulu Yang menanggung Utang pensiun Tapi begitu Pegawai transfer Sudah pensiun Satu angkatan Dikasih semuanya No Nah kayak gitu Sehingga Berubah Skemanya Menjadi Divine Contribution Plan Pada saat Biar mereka pensiun Nah seperti itu Intinya Kalau resikonya Ditanggung oleh perusahaan Maka dia Divine Benefit Plan Kalau resikonya Ditanggung oleh Sipikoy Maka Divine Contribution Plan Apakah peran aktuaris Peran aktuaris ini Terkhusus untuk Di Divine Benefit Plan Kenapa ya Karena dia yang harus Menghitung Berapa utang pensiun Yang perusahaan tanggung Nah disini Tugasnya penting Karena kalau salah hitung Bisa jadi Pada saat dia pensiun Itu gak exact number Bisa jadi berkurang dari Misalkan dia Harusnya 2 juta Eh ternyata Salah menghitung Begitu dia pensiun Itu-itu Oh ternyata Gak cukup nih Kalau 2 juta 1,5 juta Nah itu Bisa berakibat Nah makanya Tugas aktuari Memastikan Bahwa saya Ketika dia pensiun Wajib mendapatkan Minimal 2 juta Gimana caranya Gimana cara menghitungnya Nah itu tugasnya aktuari Nah kemudian Nah ini juga sama Untuk menghitung Pension obligations Kemudian annual cost Servicing the plan Cost amendment to the plan Jadi intinya adalah Pertama aktuari itu Aktuaris itu menghitung Nah ini ya Berapa Pension obligations Utang pensiun Yang harus berusaha Nah kemudian Berapa Kalian ada utang pensiun Ya kan Utang pensiun Itu dicicil dong Nah itulah annual cost Servicing the plan Jadi Biaya yang harus Dikeluarkan oleh perusahaan Agar kenapa Agar Terkumpul tuh Gitu ya Di masa yang akan datang Terkumpul tuh Utangnya Atau terlunasi tuh Utangnya Nah itulah yang namanya Annual cost Yang ini menjadi Pension expense Ini yang dibayar Dari perusahaan Tiap tahun Nah cost amendment to the plan Nah masalahnya Ini berkaitan dengan Previous years Jadi kalau ternyata Jadi nama hitung-hitungan Apa nama aktuarnya itu Penuh dengan asumsi Asumsi itu Tidak 100% tepat Bisa meleset Sehingga ketika Asumsinya meleset Kita perbaiki dong Asumsi tersebut Kita kalau gitu Dampaknya apa? Kita perbaiki perhitungannya Kalau kita perbaiki perhitungannya Maka apa? Ya kita perbaiki kontraknya Kita perbaiki plannya Pension plannya That's why Ada yang namanya Cost of amendment Jadi ketika kita perbaiki Agar perhitungannya lebih exact Menimbulkan cost Itulah yang namanya Cost of amendment to the plan Ya Nah disini Apa namanya Ini adalah peran aktuaris Ya Gimana caranya Aktuaria Melakukan prediksi Untuk menghitung semua ini Fashion plan Apologisnya berapa Kemudian yang tiap tahun dibayar berapa Ketika ada revisi Revisi perhitungan Maka dilakukan amendment Amendment itu apa ya Amendment Adendum Dokumen apa ya Perubahan kontraknya lah Perubahan kontraknya ya Maka ya direvisi juga lah Pension plannya Nah Seperti itu ya Nah Ini semua dihitung dengan menggunakan Dengan menggunakan variable Satu Mortality rates Dua Employee to the Mortality rates itu Tingkat kematian ya Jadi ketika Dia disitu Kira-kira Ini orang cepat mati atau enggak Ini orang gampang mati atau enggak Bisa dilihat Dari penyakitnya Dari Ya Rewayat penyakitnya Jadi Ini exact per orang Dibuatnya Jadi Bisa jadi Dikumpulin tuh Tiap orang yang Sehat-sehat aja Jadi Ada 10 orang Nah ini Mortality rates-nya sekian Jadi memang Flexible sekali Nah Employee turnover Ini Ini adalah ketika Kayak di KAP ya Tune overnya itu tinggi sekali Tiap 6 bulan Artinya apa Orang masuk ke KAP 6 bulan pasti resign 6 bulan pasti resign Nah Jadi Kemungkinan dia resign Tune over itu Interest and earning rates Nah Ini adalah Berkaitan dengan Apa namanya Rates yang Dari ini ya Karena kan Penggunaan present value Time value of money Nah ini menggunakan Rates-nya Untuk menghitung Interest expense Dan interest revenue Nah Early retirement Vituasi Nah ini Kalau ada yang Pensiun dini Nah ini Berubah semua Jadi Kalau dia ada yang Pensiun dini Ternyata lebih tinggi Meleset dari Estimasi yang Kita hitung Mah Si aktuoriya itu Harus melakukan Amendment Harus melakukan Adending Nah ini Menimbulkan cost Seperti itu ya Namanya Past service cost Nanti kalau kalian udah baca Itu namanya Past service cost Nah baru Future salaries Nah ini Kalau divine benefit Dia menghitung juga Future salariesnya Jadi kan Kalau kita Selalu bertambah ya Gaji itu Tiap tahun Usapanya 10% Nah itu dihitung tuh Ketika Berapa growthnya Growthnya dihitung Nah itu dimaksudnya Dalam Ngitung-ngitung Pensiun obligation Dan berbagai faktor lain Jadi intinya apa Untuk menghitung Pensiun obligation Itu gak gampang Banyak banget Ya Angka-angka Yang harus dilibatkan Dan banyak banget Asumsi yang dipakai Gak mudah Karena ketidakmudahan tersebut Maka kita harus fleksibel And that's why Fleksibilitas itu Terkermin dari cost Nah Kemudian Ada dua Pertanyaan What is pension obligation That company should report Berapa sih Intinya adalah Chapter 20 ini Menghasilkan Satu akun Apa Yang utama ya Pension obligation Berapa nilainya Nah itu yang akan kita pelajari Di sini Berapa nilainya dihitung oleh Aktuariah Kemudian Jurnalnya gimana Inilah yang dibahas Kemudian Yang kedua adalah Pension expense For the period Jadi seperti itu ya Jadi Gimana cara kita mencicil Agar Yang berkaitan dengan Pensiun tersebut Nah itulah Namanya Pension expense Ya Sekarang kita ada Berbagai macam istilah Nah disini Pension obligation Adalah Divered compensation Obligation It has To its employees Jadi Itu adalah Kewajiban Kompensasi Yang tertunda Yang dibayar di muka Sorry Divered itu tertunda Ditangguhkan gitu ya Tapi kita Ditangguhkannya kapan Ditangguhkannya kan Kita bayar ketika Usia dia 55 tahun Tapi dihitung sekarang Gitu loh Dengan present value Nah Seperti itu Jadi ini adalah Kewajiban yang harus Perusahaan Lakukan Berikan Uang pensiun yang harus Perusahaan bayarin Kepada orang yang Sudah memasuki Usia pensiun di Usia 55 tahun Gitu ya Jadi ini adalah Berapa sih Ketika nanti usia dia pensiun Berapa yang harus kita bayar Sekarang Nah Menggunakan title Money juga Nah itu ya Namanya Pension obligation Nah disini ada Tiga jenis Ada yang Vested benefit Ada yang Accumulated benefit Ada yang Divine benefit Obligation Yang kini yang kita Yang kita adopsi ESB choice Kalau vested benefit Berarti dia Benefit for vested employees Only at current salaries Jadi Ini yang pegawai tetap To Yang pegawai tetap To Nah tetapi Asumsinya Dia Masuk hari ini Misalkan dapat gaji Sejuta Atau Sejuta Ya sampai dia pensiun Tetap sejuta Yang pertama Nah itu namanya Vested benefit Nah kalau Accumulated benefit Ini ternyata Juga digabungkan Jadi Apa namanya Tidak hanya pegawai tetap Tapi pegawai tidak tetap Juga dihitung Asumsinya berapa Non vested Tapi tetap Menggunakan basic salary Yang sama Tapi kalau Divine benefit Semuanya Eh kalau Apa namanya Divine benefit Itu adalah semuanya Bedanya dengan Akumulatat apa Kalau Divine benefit Sama Kesamanya adalah Ini untuk pegawai tetap Yang faster employee Maupun yang tidak tetap Investor employee Nah bedanya adalah Kalau Accumulated benefit Itu Menggunakan Basisnya Itu adalah Gajinya tetap Kita sesuai Ya 20 juta Terus Eh 20 juta Tidak naik Tidak turun Selama 30 tahun Nah tetapi Kalau Divine benefit Itu kita hitung Kan realnya Adalah Bahwa Ada Kenaikan Atau kadang penurunan Gaji Nah Kita hitung Berapa Persentasenya Untuk growth Dari gaji tersebut Naik plus Atau negatif Kalau negatif Berarti gajinya Makin lama Makin turun Tapi kalau positif Makin lama Makin naik Nah seperti itu Nah ini kita Masukkan growth Tersebut ke dalam Perhitungan Berapa Pension obligation Ini kita nampakan Dengan That's why Ini susah That's why Kita menggunakan Actualis Nah sekarang Di sini Ada yang namanya Net defined benefit Obligation Atau net defined Benefit asset Nah ini Namanya Funded status Maksudnya apa Jadi ini Berkaitan dengan Apakah dia Defisit Atau surplus Nah Di sini ada Istilah-istilah Yang harus Kita mempertahui Di sini ada Kalau deficit Berarti defined Benefit obligations Itu lebih besar Daripada Plan asset Nah kalau surplus Itu berarti DBO-nya Lebih kecil Daripada plan asset Nah Apa yang dimaksud Dengan DBO Tadi udah Utang pensiun Ya Present value Dari Uang pensiun Yang akan Kita bayarkan Pada saat Pegawai tersebut Maksudnya usia 55 tahun Nah itu Namanya DBO Nah kalau plan asset Apa Plan asset Itu adalah Kalau gitu Kita tahu nih Utangnya adalah Misalkan Saat ini Di masa Yang akan datang 30 tahun kemudian Let's say Tahun ini Usia dia adalah 20 tahun Jadi pegawai tersebut 20 tahun Usia kalian lah Kemudian 35 tahun kemudian Dia harus membayar 2 juta per bulan Sampai Dia mati Sampai si Pukul itu Meninggal Berapa sih Present value-nya Nah itu kurang lebih Yang dimiliki Divine benefit Obligation Kalau gitu Kita tahu Oh berarti Nanti ketika dia 30 tahun kemudian Totalnya itu Kita harus bayar Sekitar Let's say 200 juta Utang pensiun kita Nah Biar cash flow Kita lancar Nah biar Cash flow kita lancar Perusahaan itu lancar Maka apa Maka Dia harus Nabung Ya Nyecil gitu Jangan sampai ketika Nanti terjadi 32 tahun Sejak saat ini Bengkak Gitu loh Bengkak gitu Dan kita gak mampu Untuk bayar Pay uang pensiun Terjalanlah kita Melanggar undang-undang Masuklah kita Kedalam Karena hukum Gimana caranya Untuk menjaga hal itu Terjadi Makan abung Dari sekarang Kita udah tahu tuh Utangnya adalah Sekarang Saat ini adalah 200 juta Ya udah kita cicil Dengan apa Dengan Kita menaruh Uang kita ke Dan Gitu maksudnya ya Jadi adalah Apa maksudnya Divine Obligation Itu namanya Adalah Tadi ya Yang pertama Apa namanya Nah benefit payment Ini adalah Benefit payment Yang akan diperma oleh Empoli Ini adalah menjadi Divine benefit Obligation Benefit payment Kalau contributions Ini namanya adalah Plan asset Jadi Kalau contribution Menambah plan asset Berarti Divine benefit Apa Benefit payments Itu akan Mengurangi Divine benefit Obligation Iya dong Kan kewajiban kita Akan berkurang Gitu ya Nah seperti itu Dan dia Intinya adalah Kita bermain di dua hal itu aja Jadi DBO itu adalah Utang pensiun Plan asset itu adalah Tabungan pensiun Purnal lebih seperti itu ya Jadi tabungan pensiun Untuk apa? Untuk menutupi Melunasi utang pensiun tersebut Dormalnya itu sama Kita punya utang 1 juta Kita udah nabung nih Udah mencadangkan nih Ini cadangannya kita nih Set 1 juta juga Buat dibayar Bentar 20 tahun kemudian 20 tahun kemudian Nah gitu maksudnya Itulah plan asset Idealnya itu sama Tetapi kan gak selalu ideal Kalau faktanya Kadang naik Kadang kurung Nah kalau dia ternyata Kelebihan Utangnya Masih berlebih Maka itu namanya Net Demain benefit obligation Atau defisi Tapi kalau ternyata Apa namanya Plan assetnya itu Udah meng-cover Seluruhnya Bahkan berlebih Maka namanya Sudah Seperti itu Nah sekarang Gimana caranya Caranya adalah Setiap yang Ada 2 cara Nah ini Yang berkaitan Intinya dia masuk ke Apa namanya Ke comprehensive Recognize in Jadi gini All channels in demand Median obligation On plan asset Interperiod Be recognized In comprehensive income Ya Companies report change Rising from different elements In different sections Jadi maksudnya adalah Pokoknya semua hal itu Masuknya Ke Sochi Tapi part Sochi yang mana Nah nanti kita lihat Ada 2 Ada yang masuk ke Operating income Ada yang masuk ke Financing cost Ada yang masuk ke Mana Ke Order comprehensive income Nah macam-macam Dalam Sochi itu sendiri Seperti itu Nah ini dia nih Baru nih Kalau service cost Service cost itu adalah Uang pension expense Yang harus dibayarkan Lepusahaan tiap tahun Ya Ini berkaitan dengan Dada pension tersebut Maka ini akan Mengurangi net income Maksudnya Ke operating income Ya Ke operating income Nah kalau net interest Ini maksudnya Kemana Maksudnya ke Financing cost Financing costnya positif Ketika Apa Ketika Si Revenue lebih besar Financing costnya Negatif as always Mengurangi net income Ketika si Interest expensenya Lebih besar Jadi kalau Interest expense Lebih besar Maka ya Dia akan menambah Interest expense Sehingga apa Mengurangi net income Berarti Nominasinya adalah Negatif Nah ketika Interest revenue Yang lebih besar Daripada interest expense Then Dia akan menambah net income Maka Financing costnya Nominasinya positif Nah ini cuma permainan Kurung atau dalam kurung Intinya adalah Apa sih Ada interest expense Apa ada interest revenue Nah interest expense ini Berkaitan dengan Divine Benefit Obligation Jadi Utang pensiun kita berapa Present value-nya berapa Ke hari ini Ya kan ada amortisasi Nah kalau bukan gitu lah ya Tapi gak persis amortisasi juga Cuman cara mudahnya itu Apa Menganalogikan dengan amortisasi Gak persis juga Tapi ya biar mempermudah pemahaman aja Nah itu nanti dikalikan dengan Si pensiun expense-nya Itulah yang harus kita Keluarkan tiap tahun Interest expense-nya ya Nah kalau interest revenue Apa Berkaitan dengan Plan aset Uang yang udah kita Storing ke dana pensiun Itu berapa Interest revenue ini Nah selisihnya Nah ditaruh di mana Pak Selisihnya Selisihnya ditaruh di Financing cost ya Nanti ini ada di slide selanjutnya Nah kalau remesurement Itu Nanti berkaitan dengan Asset gain and loss ya Jadi itu maksudnya keoci Seperti itu ya Oke Ini adalah tiga hal yang berkaitan Dengan pension obligations ya Kita bahas satu persatu Service cost Apa sih yang dimaksud dengan Service cost Ini adalah Increase in present value Atau penambahan di dalam Present value dari Divine benefit obligation Dari Employee service In the current period Jadi Intinya adalah Ini penuh dengan asumsi ya Tapi Cara cepatnya Ini nanti yang ngitung Pokoknya kalau akuntan ini Sudah keluar Angkanya berapa Service costnya Yang ngitung siapa Actuaria lah Actuaria yang ngitungnya Karena present value DBO nya Nah itu yang ngitung Actuaria Jadi tugas kita adalah Ini udah given Tinggal kita cemplungin aja Ke worksheatnya ya Jadi Current service cost seperti itu Jadi Kenaikan present value Dari DBO Ya Kalau DBO nya bertambah Berarti hutang bertambah Nah akibat apa? Akibat Ya Kelakuan si employee Di Current period Di tahun ini Bikin ulah apa? Nggak bikin ulah Macem-macem pak Ya itu Current service costnya bertambah Nah kalau Service cost itu adalah Present value dari DBO nya For employee service For career periods Jadi Ini Adalah seperti Halnya Retrospective Ini ya Adjustment ya Jadi Ketika ternyata Apa namanya Ya seperti tadi Tune over nya tinggi Kemudian juga Gajinya berubah Kemudian juga Eh tiba-tiba dia pensiun Dini gitu Kemudian dia resign Dan sebagainya Nah itu semua akan mengubah Asumsi yang digunakan Untuk Mengukur berapa present value DBO Sehingga pak Itu diakibatkan Karena masa lalu Jadi sebelum Tahun ini Ini juga Nanti kita given Pokoknya nanti kita Diberitahukan oleh Aktuaria Pak Pas service costnya sekian Oh yaudah Nanti kita tinggal masukin Nah ini semua yang Itu aktuaria Jadi kalau pas service cost itu Berkaitan dengan Present value Kenaikan present value nya Akibat apa Akibat prior period Ini ya Apa namanya Yang disebabkan sebelum tahun ini Previous years Nah kalau yang Current service costnya Yang diakibatkan Karena tahun ini aja Kenaikannya itu Karena sebab Jasa yang sudah dilakukan oleh CA pegawai Di tahun ini Nah kalau yang Pas service cost Karena akibat Akumulasi masa lalu Masa lalu dia Penuh dengan mantan Oke Nah reported In statement of SOCI Jadi intinya adalah Current service cost Mau mempahas service cost Itu di operating section Operating expense Oke Di statement Dan dia Mempengaruhi net income Nah disini Menggunakan Ya pension expense itu Based on future salary level Jadi Berapa growth Dari salari Pertumbuhannya Positif atau negatif Kalau positif berarti Dia akan naik terus Nah kemudian Dan assign benefit Nah intinya adalah Kalau service cost itu Kemudian Call net interest Ini adalah Funded status ya Multiplying the discount rate By the funded status Jadi Discount ratenya berapa Yang kita pakai Biasanya suku bunga obligasi Biasanya Kemudian Funded statusnya apa Funded status itu serisih tadi Apakah surpun atau defisit Apakah kelebihan Atau kekurangan dari DBO-nya Nah itu lah Itu doang sih Nah sekarang Kalau Interest expense itu adalah Discount rate dikali DBO-nya ya Divine Benefit Obligation Nah kalau interest revenue itu Discount rate dikali DBA Divine Benefit Asset Nah Kemudian Nah ini Intinya adalah Selisihnya antara Interest revenue dan interest expense ini Ini muncul di operating section Ya Masuk ke operating section juga Tapi ada juga yang mengkategorikannya Oh sorry Dia masuk ke financing section Kalau disini Masuknya ke Progressive income In operating section Or the statement Oh oke Bisa di order ya Atau bisa di Kalau yang ini Biasanya ini Biasanya ya Service cost ini Karena berkaitan dengan Pegawai Dan dia itu adalah Apa namanya General and administrative expense Biasanya Atau operating expense Tapi kadang ada juga Masuknya ke order Income atau expense Tergantung dari Kebijakan perusahaan itu sendiri Nah Kalau dia net interest Dia masuk ke financing section Jadi masuk ke financing cost Di Income statement gitu ya Nah Baik net interest Maupun service cost Dia berdampak terhadap Si net income Nah Kalau discount rate Nah ini dia diambil dari Apa namanya High quality bonds Dengan term consistent With the company's Revention obligation Jadi Discount rate yang kita pakai Untuk menghitung Interest expense Interest revenue Dari divine benefit obligation Atau divine benefit asset Itu kita ngintip Kemana Ke pasar obligasi Indonesia Dengan tenor yang sama Dengan masa yang sama Nah Kemudian Divisionment itu Yang berkaitan dengan Gain or loss Berkaitan dengan DBO Atau gain or loss Berkaitan dengan Assetnya Nah ini masuknya ke Order comprehensive income Nah apa sih Contoh-contohnya Nanti ada Di slide selanjutnya Nanti ada di slide selanjutnya Yang ini kita simpan aja Intinya adalah Ada tiga Satu service cost Masuk ke operating income Atau expense Kemudian yang kedua Net interest Masuk ke financing cost Kemudian yang ketiga Remeasurement Ini masuk ke OCI ya Order comprehensive income Nah disini Plan asset and Actual return Nah sekarang Kita bahas Mengenai Plan asset Oke Kita lanjut lagi Nah Plan asset Ini adalah investment In shares Bond And order security Jadi intinya gini Apa namanya Si aset Jadi Uang pensiun Yang ditarikin Dari Pegawainya Itu dikelola oleh Perusahaan Kemudian dioper Ke dana pensiun Gitu ya Dioper ke dana pensiun Dalam bentuk apa Contribution Ya berarti Kalau ada yang namanya Contribution Menambah dana pensiun Menambah plan asset Nah kalau ada benefit Pengen bahkan Dia akan mengurangi Pen asset Ya Dan mengurangi DPO nya juga Nah sekarang Uang yang diendapkan Di dana pensiun tersebut Itu biasanya Diinvestasikan Seperti halnya Taspen tadi Agar apa Agar tetap utuh Gitu ya Nah tujuannya Agar tetap utuh Tetapi Pegawain mendapatkan Hak pensiunnya Nah akhirnya Dia bisa Meninvestasikan tuh Dimana In equity Atau apa Investment In equity Atau investment In Obligations Atau investment In apa namanya In debt Gitu ya Debt investment Atau equity investment Nah siapa yang Menginvestasikan Nah ini bisa dua Bisa si dana pensiunnya Itu sendiri Atau kita Tapi kalau yang disini Biasanya itu adalah Dana pensiunnya Yang mengukasikan Ya Cuman kan itu Uang-uang kita Nanti kita dapat bagian juga Nah Bagian yang kita proleh Itu namanya Actual return Nah Benefits paid To retired employees Decrease plan aset Tadi ya Udah Bahwa Kalau ada benefit Atau pensiun Yang dibayarkan Pada orang yang pensiun Maka itu akan Bumai plan aset Karena ini Siwatnya Terserah Nah contohnya Seperti ini Jadi Hasbro Memiliki Pensiun plan asetnya 4,2 juta Nah artinya apa 4,2 juta ini Yang disetorin Ke dana pensiun Dan ini adalah Totalnya Kemudian Dia melakukan Kontribusi lagi Tahun ini Tahun 2015 Nanti gini KSO disini Memberikan 3 contoh Sama Jadi The rule of three Sama dengan Yang di Revenue recognition Juga dia memberikan 3 contoh Di accounting for pensions Ini juga memberikan 3 contoh Contoh yang pertama Ini yang simple Yang hanya Service cost saja Nah ini adalah Design awalnya Contoh kedua Itu melibatkan Pass service cost Gimana Pass service cost Apa dampaknya Terhadap interest expense Dan interest revenue Nah baru nantinya Ketiga Itu ada Re-measurement Ada perubahan Asumsi aktual ya Yang berakibat ke Amandemen dari Si pension plannya Yang berakibat ke Nilai dari si Divine benefit obligationsnya Dan ada juga Yang review sharement yang berkaitan dengan Dia aktual return dari Plan aset tersebut Jadi Supply aset tersebut Tidak cuma didiemin Diendapkan Tapi diinvestasikan Returnnya berapa Nah dapatlah Returnnya berapa Nanti kita hitung Re-measurementnya berapa Jadi ada 3 contoh Contoh yang pertama yang simple Contoh kedua yang Moderate Contoh ketiga yang kompleks As always Yesus selalu memberikan 3 contoh Seperti ini Nah ini contoh yang pertama Yang simple Tidak melibatkan Re-measurement Dan tidak ada Pass service cost Gimana apa lagi Seperti ini Jadi 4,2 kemudian juga 300 ribu Dia masukkan sebagai Contribution to the plan Nyetorin ya Uang pensiunnya Kemudian dia membayarkan Uang pensiun tersebut Kepala pegawainya pensiun Diambil dari mana Dari dana pensiun Kan kita ngopor uang Ke dana pensiun Nah yang dari pensiun nih Mana duitnya Di sini Masuk rekening perusahaan Operin ke rekening Si Inian Seperti itu ya Kurang lebih Jadi Ini yang dimaksud Dengan retirement benefit Jadi perusahaan Yang membayar Membayar Ya Nah Its equity return On plan asset Was Rp210.000 Jadi equity return On plan asset Rp210.000 Nah gimana Berapa plan asset Nah Di sini caranya Tengoknya Contribusnya menambah Equity return Juga menambah Nah ada benefit pay Berkurang Jadi plan asset Nya adalah Rp4.490.000 Ini adalah Logika Dasar Dari Akuntin Akuntansi Pensiun Akuntansi Dana pensiun Nah sekarang Atau dia Mengingatnya kebalik Kebalik nih Nah nanti Di ujian itu Kalau yang AKM Masih simple Kalian sampai Remesurement aja Nah di AKM Itu lebih Agak Complicated Karena kenapa Biasanya dia Hanya langsung Diketahui Ini ya Kalau ini kan normal ya Jadi plan asset Diketahui Contribusnya Diketahui Actual return Diketahui Benefit pay Diketahui Plan asset Akhirnya Diketahui Nah kalau nanti Itu justru Ketika Ketika Ujian Pak KM Ini malah berubah Yang diketahui Adalah plan aset Awal Sama plan aset Akhir Nah kalian harus Mencari tahu Berapa Actual return Seperti ini Contohnya Jadi nanti Soalnya Permainan Ditambah Atau kurang aja Seperti itu Jadi Nanti kalian pakai Logika aja Kalau ternyata Yang plan aset Akhir diketahui Berarti kita harus Menentuin yang tengah Yang diberapa Nah kita Trace Berarti yang diketahui Yang tengahnya Misalkan Misalkan diketahui Yang belum diketahui Actual return Yaudah Actual return Kita sikat Karena itu akan Menentukan jurnalnya Nah sekarang Gimana sih Cara kita Memasukkan Semua angka tersebut Gimana sih Cara kita Melakukan jurnalnya Karena kan ada Banyak banget Ada pension plan Ada DBO Ada plan aset Ada pension expense Ada service cost Kemudian juga Ada interest expense Ada interest revenue Nah itu gimana Cara menggabungkan Semua itu Kedalam satu jurnal Nah makanya Kita bikin Worksheet Seperti ini Itu adalah Untuk menggabungkan Semuanya Kedalam satu jurnal Sehingga nanti Akan diperoleh Berapa jurnal Akhirnya Nah itulah Yang cukup kita catat Gitu ya Sehingga kita bikin Worksheet ini Pension worksheet Namanya Inilah tugas Akuntan Sehingga apa Sehingga Nanti ketika disoal Kita semua udah Given semua angkanya Karena dikenyataan pun Udah given Itu berasal dari Akwaris Tugas kita adalah Mencatat Berapa Nilai Apa Jurnal Angka udah dapat Pengakuannya udah ketahui Gimana jurnal Nah ini adalah Tugas akuntan Disini kita bikin Worksheet Kita bisa-bisa Kalau di buku KSO ini disatuin Interest Sama annual pension Expense Disatuin Tapi Kalau di PSAKnya berapa ya PSAKnya saya lupa PSAKnya kok Ini di IAS 19 Kalau tidak soal IAS 19 PSAKnya nanti Lihat lagi ya LAK berapa Nah intinya Di PSAKnya Dia ada dua Memang dipisah Interest Expense sendiri Sama annual pension Expense sendiri Kalau di KSO disatukan Sehingga gimana Sehingga Ya udah tinggal bikin aja Ini dihafalin ya Jadi kalian nanti PRnya itu adalah Bikin Apa Saya kasih PR Untuk Ada sekitar 10 soal Harus kalian kerjakan Nah nanti minggu depan Kita quiz Kemudian nanti Apa namanya Saya pengennya Kalian dalam bentuk Excel saja Jadi ini sebagai Latihan kalian Karena untuk ujian Saya mengaim itu UAS kalian harus bagus Harus meningkat Dibandingkan UTSnya UTS kalian So-so Tapi UASnya mudah-mudahan Bisa excellent Bisa dapat bagus Sehingga Dari aktivitas pun Membantu Gak terlalu Jomplang banget Nah tapi insya Allah UTS AKM 2 ini Gak seperti AKM 1 ya AKM 1 jatuh Semuanya Rata-rata itu 60-an Kelas itu Rata-rata 60-an Paling tinggi 70 Yang 80 Cuman Biasalah Nah Intinya adalah Ini gak seperti Tahun kemarin Yang UTS Yang AKM 2 ini Lebih-lebih Ya dibandingkan UTS AKM 1 Ya mendingnya jauh lah Mendingnya ini Dibandingkan yang kemarin ya Nilainya gak terlalu jatuh Oke So-so lah Nah Ada yang bagus banget Tapi Yang jeleknya pun Gak kebangetan juga Oke Oke nah kelas kalian Ya mudah-mudahan lah ya Hasil akhirnya bisa Bagus ya Karena saya baru belum Tapi saya sih Optimis Karena kelas kalian Pinter-pinter ya Insya Allah Ini lah Hasil akhirnya mudah-mudahan Kalau saya udah evolusi semua Oke Bisa bagus Nah Intinya kembali ke sini Jadi kalau Saya berbicara Mengenai Kesulitannya Lebih susah AKM 2 Yang sebelum Midtest Yang sebelum Susah yang UTS Dibandingkan yang UAS Yang UAS ini Ada pola Gitu ya Kalau yang Apa Yang chapter 18 Semaranya Polanya udah ketahuan PAKM cuma LTCC Sama franchise Gitu-gitu aja Nah Paling Yang di PAKM itu Ya ketika ada rugi Gitu ya Nah itu Harus mikir Tapi soalnya Soal untuk PAKM itu Lebih mudah Sebetulnya Dari segi soal Ujian ya Hanya saja Di AKM ini Memang Kalian tidak terbiasa Karena kalian Diminta Untuk memberikan Pendapat Gitu ya Nah itu yang Apa namanya Yang membuat Kalian Kita sudah terbiasa Berpikir teknis Mengerjakan jurnal Mengerjakan Lakukan Langsung Ketika diminta Reasoning Kita Itu gak masalah Memang Memang Rata-rata Di semua Mahasiswa Mau seluruh Indonesia Untuk akuntasi Memang seperti itu Bukan hanya kalian saja Itu adalah perkara yang wajar Tapi nanti Kalau kalian Sudah mengerjakan itu Dan sudah Apa namanya Melihat secara Dua-duanya Gitu ya Coba bandingkan deh Beneran Soal Yang PAKM itu Jauh lebih susah Dibandingkan Soal hitungannya ya Dibandingkan hitungan yang AKM Hanya saya memang Kalian gak terbiasa aja Nah Saya ingin ngasih satu trik ya Maksudnya itu Karena ini kan teknis banget ya Untuk yang Pension plan ini Teknis banget Jadi Seperti halnya LTC itu teknis banget Jadi Harus bikin Bahkan nih Apa namanya Tabelnya Dan Franchise account Nah Kalau Franchise accounting Itu tidak teknis Itu betul-betul Judgment Nah Kan Alhamdulillahnya Untuk AKM Tidak akan Mengangkat Sampai LTC Long term construction contract Maupun franchise accounting Itu adalah positif AKM Alhamdulillah Kemarin saya sudah mengusulkan Kayak gitu Dan kemudian Alhamdulillah Terima gitu ya Jadi Tolong fokus AKM ini Jangan mengenengi LTC Sama franchise Kasian kalian Kita fokus aja Kita Menggali Yang selain franchise Sama LTC Nah seperti itu ya Kalau untuk Itu hanya chapter 18 aja Untuk chapter 19 Untuk chapter 20 Dan selanjutnya Tidak ada pembagian Tidak ada pembagian Nah Jadi Cuma Nah disini cuman ya Di chapter 18 kemarin Trikenya adalah Selain LTC Sama Selain LTC Itu semua Judgment Nah itu permainan AKM disitu Permainan AKM Disitu Nah kalian harus paham Konsepnya Karena yang dituntut Dari ujian AKM itu adalah Reasonnya Coba jelaskan Nah Reasonnya gitu ya Reasonnya Walaupun ada beberapa soal Yang memang dia teknis banget Tetapi intinya adalah Reasonnya yang Yang justru Bisa kelihatan Hitung-hitungannya itu adalah penunjang Gitu ya Angkanya itu hanya sedikit Jadi intinya gini Ketika angkanya salah Game-nya gitu ya Saya udah lihat tuh Yang punya Alivia Amashyadu Kemudian ada beberapa Yang ternyata Sedikit berbeda Dengan kunci jawaban Nah intinya adalah Saya melihat reason Disini reason kalian kuat Saya suka-sukai dengan jawaban Yang Siapa ya Saya lupa di kelas ini Jawabannya itu Dia menggunakan Logik-logik Dan intinya gini Coba aja deh Kalau kalian menggunakan Logik yang saya jelaskan Gitu ya Yang saya jelaskan Di kelas ini Dan ada beberapa Mahasiswa yang ternyata Memakai logik yang saya jelaskan Dan itu ternyata Nyambung banget Dengan kunci jawabannya Artinya saya tidak perlu Melakukan judgment lagi Artinya oh udah sesuai Gitu Kalau ternyata berbeda Kan saya judgment dulu Oh tunggu maksudnya gimana Oh oke Kalau maksudnya sama Saya benerin Seperti itu Nah Itu fungsinya ya Jadi Apa ya namanya Logik yang dituntut Dan saya senang banget Ketika ada yang Memberikannya itu logik Maksudnya ada seperti ini Pak Dari buku ada Tapi dia kasih Logiknya adalah Menurut saya pak Dijabarkan Waduh Itu saya baca tuh Oh oke Bagus Walaupun agak salah Tapi tentu saya benerin Karena Dia ada award untuk Apa namanya Berusaha untuk Memberikan logik-logik Yang dipahami Dari kelas yang saya Yang kelas yang Apa yang sudah saya sampaikan Seperti itu ya Seperti itu Nah Full of logic aja Reasoningnya Angka-angka Itu memang Untuk pendudian Itu dari UTS kemarin ya Kalau di UAS yang sekarang ini Tergantung karakteristiknya juga Dan memang kita Lebih banyak Per case ya Per case ya Oke Kita lanjut lagi Jadi intinya Pension worksheet ini adalah Untuk Membuat jurnal akhir Dari Ya itu Pension obligations Pension expense Sama plan asset Udah itu dong Intinya hanya itu dong Gimana caranya memasukkan Seluruh unsur ini Gitu ya Nah disini ada Interest Hard can Haval Jadi nanti Saya minta tugasnya itu Di excel aja Nggak usah Di Apa Nggak usah Ditulis sana Tapi mungkin Nanti flexible ya Ada yang di excel Nanti saya coba Perbaiki GCRnya kembali Karena biasanya GCR itu yang membuat Pak Budosko Cuman Budosko Sangat sibuk sekali Sehingga disini Akhirnya kami semua Perbuang backup Budosko ya Seperti itu ya Nah akhirnya Intinya adalah Seperti ini Kalian harus Haval Jadi nanti Kalau tidak ada Insya Allah kan Tidak ada Larangan ya Untuk menggunakan excel Maksudnya dari sekarang Kalian persiapkan Worksheetnya ya Nah makanya tugas-tugas saya Kedepannya Untuk PR-PR Itu berkaitan dengan Worksheet aja Maksudnya berkaitan dengan Excel aja Jadi Maksudnya nanti ujian Kalian sudah ada nih Oh ini nih Sudah dibuat Excelnya Kalian tinggal Modifikasi aja Misalkan Oh ada yang belum ditambahin Oh ada yang ini Tinggal sepuluhin Beres Kalian nanti tinggal salin Gitu ya Nah sekarang Karena saya melihat Kemarin itu Ada yang Tidak memakai excel ya Ada yang memakai Kokulator Soal PAKM yang saya rancang Kemarin Memang sengaja Membuat kokulator itu mentok Karena itu saya ingin Memaksa kalian Untuk menggunakan excel Sebetulnya Cuman ada yang Tidak pakai gitu Jadi E gitu ya Tidak Eh berubah Nah padahal maksudnya Adalah sengaja Agar kalian menggunakan excel Kalau pakai excel Lebih mudah Seperti itu Nah makanya dari sekarang Saya ingin kalian familiar Dengan menggunakan excel Sehingga tugas-tugas Yang berkaitan Dengan tugas saya Nanti saya akan State juga di GCN Insya Allah Kalau lupa Kalau mau diingatkan Bahwa itu di excel Di excel saja Oke Jadi yang dikumpul Ini adalah Nanti tinggal dibuat di excel Interest Expense Annual Pension OCI Cash Asset Jadi intinya adalah Ini adalah Masa penduduk Banyak kemudahan yang diberikan Manfaatkanlah keringanan Kemarin UTS Boleh menggunakan excel Ya tidak ada larangan Dipersiapkan saja Dari sekarang Sehingga Yang penting apa? Yang penting Saya tahu Bahwa kalian itu Bisa mengerjakan ini Dan kalian sudah mengerti Itu saja sih Itu saja Nah Jadi silahkan dipersiapkan Dari sekarang Kecuali Tidak ada kecuali Nah ini adalah Tentang Jurnalnya Kalau ini adalah saldonya Sebelah kanan ini saldonya Memor kainnya saldonya Kemudian Nah ini contohnya Nah disini Kieson memberikan Dua-tiga contoh 2015 2015 Sama 2017 Ini mudah saja Tidak terjadi susah Nah pertama Di 2015 Ini masih normal-normal saja Tidak ada Yang namanya Past service cost Tidak ada remission Ya Gimana? Ya sudah kayak gini Plan aset Kemudian Nah ini semua given Dari mana? Dari si Akwarya Jadi kita tinggal masukin doang Enak kan? Emang enak? Jadi plan aset Kita tahu Rp100.000 Nah kalau ini Gak dari aktuaria sih Kita identifikasi sendiri ya Saldo nya bisa diterapui Nah DBO ini Ini dari aktuaria Rp100.000 Kemudian Annual service cost Dari aktuaria juga Rp9.000 Discount rate nya ini Kita bisa nyari sendiri Ke pasar obligasi Indonesia 10% Contributions nya ini Yang kita bayarin Nah ini kita identifikasi sendiri Pusatnya sendiri Benefit page Nah ini adalah Kita juga yang Mengidentifikasi sendiri ya Nah aktual return on plan asetnya Rp10.000 Ini kita juga Jadi intinya Si aktuaria Hanya menghitung Divine benefit obligation Sama annual service cost ya Nah ini aja udah ribet Gimana worksheet nya? Work sheet nya adalah seperti ini Pertama kita pilih-pilih dulu Interest expense Annual pension spend Jadi ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5 Untuk general journal entries Ada 5 kolom ya Kemudian untuk memory record Ada 2 kolom DBO sama plan aset Nah 2015 Kita cemplungin tuh Plan asetnya berapa? Rp100.000 Nah ini ketika pembuatan pertama kali ya Ini ketika dibuat pertama kali ya Rp100.000 pada Rp100.000 DBO nya juga berkurang Kemudian Di sini Annual service service cost nya Rp9.000 Nah perhatikan ya Di sini adalah Januari 1 Rp100.000 Saldo awal dari DBO Rp100.000 Saldo awal di plan aset Rp100.000 Service cost nya Rp9.000 Nah berarti ini pension expense Mengurangi apa? Mengurangi obligations Eh sorry Menambah obligations Jadi di sini nominasinya adalah Dalam kurung ini negatif 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 Itu maksudnya ditaruh di kredit Saldo kredit maksudnya Nah sekarang Nah sekarang Kalau dia ternyata Di sini saldo kredit DBO berarti bertambah Itu ya maksudnya Kalau dia saldo kredit di aset Berarti asetnya berkurang Itu maksudnya ya Nah Rp9.000 ini service cost expense Pada DBO berarti DBO nya bertambah Interest expense Nah perhatikan Di sini interest expense itu Berpengaruh kepada DBO juga Dia akan menambah DBO nya DBO nya bertambah Jadi yang menambah DBO itu adalah Service cost Interest expense Service cost itu adalah Kenaikan present value dari DBO Nah ini adalah kenaikannya Rp9.000 ini adalah kenaikannya Rp9.000 Rp9.000 ditambahin Rp110.000 ya Nah sekarang interest expense Nah sekarang interest expense itu dari mana Pak? Dia dari discount rate ini Kok harus ada interest expense? Harus ada Karena dia DBO Ada obligation Kayak kita simpan Selama bertahun-tahun Maka di sini interest expense pada DBO Dia akan menambah DBO ya Oke nah Ini jadi Ini semacam ini ya Semacam Discon ya Jadi Yang bertambah terus nilainya ya Jadi seperti itu Nah sekarang di sini Semacam amortisasi diskon lah ini ya Karena dia menggunakan present value Nah di sini Dikalibra apa Pak? 10% Tapi di kali yang mana? Dikali saldo awal Nah ini jangan sampai sama Sering kali kalian luput Nah kalau pakai Excel Ini enak Tinggal dibuat aja Berarti 10% Dikali berapa? Dikali saldo awal Bukan di kali saldo awal Bukan di kali current carrying amount Jadi 100 tambah 9 Bukan kayak gitu Tapi di kali saldo awal Nah interest expense ini juga sama 10% di kali plan asetnya saldo awal 100 ribu Nah kalau dia di sini berarti Interest expense-nya berkurang ya Karena kan dia interest revenue maksudnya ya Sorry Iya maksudnya di sini adalah interest revenue Berarti ditaruh di kredit kan Nah debitnya adalah plan aset Oke Nah baru di sini informasi dari perusahaan lainnya adalah 8 ribu Contribution Jadi di sini nyicil dana pensiun ya Kalau contribution berarti menambah plan aset 8 ribu cash Cash berkurang Benefit itu artinya apa? Kita membayar uang pensiun tersebut kepada pegoyang pensiun Berarti gimana? DBO berkurang Plan aset juga berkurang Karena kenapa? Kita tidak mengambil dari cash perusahaan lagi Karena kita sudah sisihkan kepada cash Disisihkan ke dana pensiun Jadi dana pensiun yang berkurang Oke Pak Resi Sela minta di aset Oh iya Oke Sela Nah sekarang Oke ya sekarang gini Sekarang Terus gimana sih Kok saya jadi agak lupa Oh iya Sampai sih Jadi Benefit ini adalah Uang pensiun yang kita bayarin kepada pegoyang pensiun Dia akan mengurangi DBO Dan akan mengurangi plan aset Jurnalnya gimana? Ya tinggal ditambahin 10 tambah minus 10 0 Ya kemudian Nah disini ada informasi lainnya gak? Kita lihat dulu nih Gak ada nih ya Gak ada informasi lainnya Udah beres nih Semua udah kita plotting Semua info ini udah kita plotting Korten Fisien udah Benefit juga udah Nah actual return on plan aset Nah ini dia nih Ini apa kita masukkan? Itu belum ya Belum kita masukkan ya Ini nanti kayanya dengan remissionment Kalau actual return Ya Tapi kita sampai sini dulu aja deh Sampai Apa namanya Actual return ini belum kita masukin dulu ya Jadi sampai sini Nah disini berarti Tinggal jumlahnya aja 10 Tambah Interesternya 0 Kemudian disini turun ke bawah 9.000 Ini minus 8.000 Kemudian disini nah Pensiun aset atau liability Nah ini yang kita identifikasi Ini sebetulnya hasil akhir dari jurnal Dari worksheet ini Yaitu apa? Untuk mengidentifikasi berapa nilai Pensiun aset atau liability Yang terjadi di tahun ini saja Sekarang berapa apa ya? Udah tinggal selisihnya aja Jadi intinya ini harus balance ya Harus Kalau dijublakan ini 0 Ya berarti kan 9.000 Ada sisa nih Bukan cuma harus balance Jadi intinya Dijumlain aja semuanya Nanti Sisanya berapa? Nah ini masuk ke pensiun Aset atau liability Gitu maksudnya Jadi ini adalah jumlah dari semuanya Jumlah dari 0 Tambah 9 Tambah minus 8 Tambah Pochnya kan belum ada 0 Sama dengan 1.000 Nah ini adalah jumlahnya Tapi jangan sampai salah Menominasikan ini di Excel Ya Kalau salah ntar ini juga salah Gitu Nah itu trik ini Di Excel itu triknya seperti itu Kalian harus tahu dulu Jadi disini Minus ini adalah Bukan apa ya Ini adalah saldo kredit Sekali lagi minus ini adalah saldo kredit Jadi kalau dia bertambah Positif Kalau dia berkurang Negatif Kalau dia di debit Dia positif Kalau dia di kredit Dia negatif Kalau cash di debit Positif Cash di kredit Negatif Kalau DBO di debit Positif Tuh DBO di debit Tapi kalau DBO di kredit Negatif Cuman cara membacanya adalah Kalau DBO di debit Berarti DBO-nya berkurang Kalau DBO di kredit Berarti DBO-nya bertambah Nah gitu Jadi kalian perhatikan Ketika bikin Excel ini Hati-hati Hati-hati Karena sering salah banget Ini mudah-mudahan semua ingat ya Jangan sampai ada satu orang Atau lebih dari satu orang yang salah Karena itu sering terjadi Sering terjadi Jadi Nominasi ini Nominasi tenaun ya Tandalah gitu ya Tanda positif atau negatif Ini berkaitan dengan Debit atau kredit saja Kalau bertambah debit Kalau berkurang kredit Nanti Pokoknya saya wanti-wanti Selalu terulang Terulang Mahasiswa itu Kebingungan Jadi disini Ekspansi ini positif Gitu ya Karena kenapa DBO-nya kan Bertambah pak Udah tau sih Tid Bukan kayak gitu Enggak pokoknya Ini satu worksheet ini Pokoknya Bertambah Di debit bertambah Di kredit berkurang Saya enggak mau bosen-bosen Sampai kalian pengen muntah Bawanya ya Biar ingat Oke Kemudian Jadi Pension plan Asset atau liability Ini ditambahin aja 0 Tambah 9 Kurang 8 Ini tambah 0 Sampai ini Ini 1.000 Nah Berarti kalau 1.000 Dia liability Kalau dia positif Dia aset Gitu aja Nah Barulah nanti Saldo akhirnya kita cari Saldo akhirnya Ya sudah Kita tinggal Menjumlahkan saja Pastinya 1.000 diturunin Baru nanti Kita jumlahin ke bawahnya 100.000 Tambah 9.000 Tambah 10.000 119.000 Dikurang 7.000 Berarti minus 112.000 Ini juga sama Aset 100.000 Ditambahin 10.000 Tambah 8 Dikurang 7 Sampai 111 Berarti apa saldonya Minus juga Balance kan Atas sama bawah balance Nah ini harus sama Kalau ternyata ini Berbeda Berarti perhitungan kalian Ada yang salah Jadi saya gampang Nanti ngeceknya Kalau misalkan nanti Disuruh bikin worksheet Yaudah tinggal ngecek aja Di bawahnya Sama gak nih Tambah ini Sama yang atas Yang ini Kalau ternyata berbeda Ya sudah Ini kalau kita Belum masukkan Remissurement Nanti kalau remissurement Beda lagi Nah sekarang gimana jurnalnya Jurnalnya gampang Jurnalnya yang di jurnalnya Yang mana Yang di jurnalnya Yang 981 ini Sehingga Pension expense 9.000 Cashnya 8.000 Kemudian Pension asset Profissions ini Diability Dia 1.000 Kemudian Rekonsiliasinya Adalah ini untuk Melakukan Mengecek Apakah 1.000 Ini benar Atau enggak Balance atau enggak Dengan saldo Barulah kita masukkan DBO nya Credits Kemudian Asetnya debit Berarti Define benefit Obligation nya 1.000 Kalau dia Ternyata Aset yang berlebih Maka define benefit Aset Nah sekarang Ini contoh kedua Tadi kan contoh pertama Hanya service cost Contoh kedua Ada past service cost Kalau past service cost Ada dua Yang berkaitan dengan Client environment Sama Furtailment Kalau Furtailment apa? Kalau Furtailment itu Karena Karena Ternyata Ada pengurangan Jadi Di tahun sebelumnya Itu kan jumlah Pegoenya 100 Nah tetap Di tahun ini Jumlah pegoenya tinggal 50 Atau tinggal 30 Berarti berkenung 70 Nah berarti kan DBO nya itu Berdampak banget Nah itu harus dihitung ulang Gitu ya Dihitung ulang Atau kebalik Apa ya Dihitung ulang Gitu ya Dihitung ulang Sehingga gimana? Sehingga Ya itu akan memuarni DBO nya Nah itulah Yang dimakan Aset is cost Jadi Jadi ada Significant reduction Nah intinya adalah Kurtailment itu Pengurangan Bukan penambahan Bukan yang Tahun ini Tahun kemarin 100 Tahun ini 150 Bukan itu Tapi tahun Kurtailment itu adalah Pengurangan Tahun Kemarin 100 ribu Tahun ini Adalah 30 Pengurangan Ingat Pengurangan Bukan penambahan Kalau nanti di BS Ada kata-kata Bahwa Kurtailment itu adalah Penambahan Dari jumlah Pegawai yang Bisa di cover Oleh Pension rent Nah udah pasti Jawabannya salah Alasannya kenapa? Karena kamu neng Kemukakan alasannya Kalau Kalau Jawabannya salah Maksudnya itu Kita pilihannya BS Kalau pilihnya S Tapi jawaban salah Maka salah Harus gimana Pak Untuk mendatang Voinful Harus penuh Jawabannya S Alasannya juga benar Alasannya mendukung Jawaban S tersebut Nah Di sini Kalau ketika nanti Ditemui soal Salah Bahwa Dia adalah penambahan Dari jumlah Employee Yang bisa di cover Oleh si Pension plan Maka jawabannya Adalah S Yang benar Gimana? Karena yang benarnya Adalah Bahwa Kurtailment itu Sejatinya Adalah Pengurangan Yang signifikan Dari jumlah Pegawai Yang mampu Di cover Oleh dana pensiun Yang sudah kita Setorkan uang pensiun Nah jadi seperti itu Jadi dijelaskan Kenapa salahnya Kenapa kamu memilih Pension Di sini dibenerkan Bahwa sebetulnya Jawaban salah Karena Bukan penambahan Tetapi adalah Nah itu Itu adalah key points Itu adalah keywords Yang akan saya tampil Dan kalau jawaban seperti itu Sudah pasti dapat Full point Dapat full points Oke nah sekarang Kalau penandam Amendment Itu apa? Nah Itu adalah perubahan Terhadap plan Jadi ada perubahan Estimasi Perubahan Mortality rate Dan sebagainya Nah ini semua Apa namanya Berupakan Past service Past ya Jadi ada Plan amendment Atau Full point Nah sekarang Gini Sekarang Di sini 2016 Kalau tadi 2016 Jadi dia memberikan Contoh perusahaan Yang sama Beda tahun doang Ini enak banget Ketika di tahun 2016 Nah dia Ternyata Company Perusahaan Si Zablo ini Melakukan perubahan Terhadap Pensiun plan Adendum lah Kalau bahasa Kita nyawa ya To grant employee Past service benefit Untuk memberikan Kepada si pegawai Past service benefit With a present value Of 81.000 Jadi Past service benefit Itu kita Ya maksudnya Memberikan Past Maksudnya Adalah ada perubahan Terhadap present value Dari Divine benefit Obligation Yang berasal dari Apa namanya Jasa-jasa yang sudah Kalian memberikan Di masa lalu Yang berdampaknya Ke sekarang Hari ini Hasil hitungannya adalah 81.600 Nah ini adalah Didapatkan dari mana Ini adalah Diperoleh dari Si aktuaris Kemudian Tahun ini sendiri Dia ada Service costnya Nah kalau tahun ini Adalah present value DBO Yang berasal Di tahun ini doang Kalau yang Pasti dari tahun-tahun Yang lalu Diakubungasikan Ini hasilnya adalah 92.800 Ini semua yang itu Aktuaris Aktuaris ya Discontent ini kita cari sendiri Ke pasar obligasi Funding contribution Ini kita yang Menentukan Kemudian perusahaan Yang menentukan Benefit face Ini perusahaan Yang menentukan juga Aktuar return Nah ini ada 11.100 Ya Nah kemudian Gimana worksheetnya Worksheetnya adalah Seperti ini Sama dengan yang tadi Ada 5 kolom Untuk general journals Jadi 1 2 3 4 5 Di memory codenya Ini adalah saldonya Ada 2 juga Dibawa sama client asset Nah perhatikan disini Apa dampak Dari pass service cost Ketika di 1 Januari Ini mengambil Saldo yang tahun sebelumnya 1.112 11.000 ya Nah baru Karena ada PSC Pass service cost Maka disini Diletakannya di bawah 1 Januari 2016 Additional Pass service cost Artinya apa? Saldo awal Di restatement Disusun ulang Dengan menambahkan Pass service cost Nah disini kan Pension expense Pada DBO ya Minus DBO nya bertambah minus ya Nah kemudian Kita jumlahin nih Semuanya Nah disini Nah disini Sehingga Pada tanggal 1 Januari Itu berubah Jadi minus 1.000 193.600 Tambah 111.000 Nah dampaknya adalah Apa? Dampaknya adalah Nanti Ketika kalian mengalihkan Interest expense Sama interest revenue Itu bukan lagi 112 Tetapi Interest expense Dikali 193 Gitu ya Nah Mana sih? Nah ini dia Oke nah ini 193.600 Jadi setelah Dimasukkan Restatement Dari adanya PSC tadi ya Nah itu Kalau ada PSC Jadi ingat-ingat lagi ya Jadi nanti ketika dibikin Apa namanya Si Worksheetnya Kalian bikin 3 worksheet aja Yang gak ada Pass service cost Yang ada Dan nanti Yang di Pesurement Gitu ya Jadi sebetulnya Satu Spal Cukup sih Yang dari Pesurement itu Sudah mencapai semua Oke nanti kita lihat Contohnya Nah disini Service costnya ini kita masukkan Tuh ya Karena sebelumnya kan Sudah ada 9500 Masukin disini Interest expense-nya Ini kita kalikan 10% dikali 1936 Interest expense-nya juga sama 10% dikali 111 ribu Nah ini Jadi Interest expense Pada DBO Kemudian plan aset Pada interest revenue ya Baru nanti Contributionsnya Juga dimasukin Jadi Plan aset Pada cash Cash yang berkurang Beneficnya berarti DBO Pada Plan aset Plan aset Nah Baru nanti kita Bikin jurnalnya Yang aktual Inter masih belum dimasukkan Karena itu masuknya Di previous share money ya Nah disini kita jumlahin 19 Sambah Dikurang 11.100 Hasilnya Kita kurangin Kita masukin Kemudian kita masukin Kesini Hasilnya adalah 8260 91100 Minus 20.000 Nah Berapa sisanya Nah ini Tinggal ditambahin 82 Tambah 91 Dikurang Sama dengan 79 360 Nah Kita lihat Kita lihat Pak katanya tadi Tidak sama pak Nah iya Makanya kita lihat disini ya Disini Kita jumlahkan nih ya Kita jumlahkan Disini Apa namanya Untuk mencari Si saldonya Kita jumlahin Kita jumlahin 112.000 Kemudian Tambah Sorry 153.000 Ditambah 9.500 Nah ini Kalau ada Passive risk cost Dimulai jumlahnya Dari sini ya Di excelnya 193 Dengan minus Tambah ya Ditambah Minus 19.000 Ditambah 800.000 Hasilnya adalah 214.000 Nah ini nanti Ditambah juga Dari mulai 11.000 Yang ini Setelah Belang 1 Januari After PSC 134.000 134.100 Nah selisinya adalah 80.000 360 Kok bisa berbeda Dari yang atas Benar Karena apa Karena disini masih ada saldo Dari si Plan Liability Nah sekarang Mencatatnya gimana Pak Mencatatnya langsung aja Seperti biasa Tetap yang dicatat adalah Yang 79.000 360 Karena ini adalah apa Karena ini adalah yang diakui Di tahun ini Gitu ya Seribu ini adalah Akumulasi Karena kan Dia akun raja Pension Aset Pension Di Seperti itu ya Jadi kesimpulannya adalah Kalau di tahun awal Pasti sama Tapi di tahun Selanjutnya Belum tentu sama Seperti ini ya Berarti Menjelasin Kok berbeda Pak Karena ada saldo sebelumnya Yang dicatatnya mana Yang kanan aja Yang tengah Sehingga gimana Yaudah Interest Expense Pada Pension Expense Pada Cash Pada Pension Liability Gitu ya Pension Asset Liability 7, 9, 360 Nah disini untuk Crosshacknya adalah Define DBO Kemudian disini Trend Asset Selisihnya adalah DBO 80.000 Sekarang yang terakhir Nah yang terakhir adalah Ketika Uncontrollable Aspected Swing That Can Result From Jadi ketika ada Perubahan yang signifikan Terhadap Fair Value Di Plan Asset Dan ada perubahan Yang signifikan juga Terhadap DBO Nah sekarang Berarti intinya Kalau di measurement itu Ada perubahan terhadap Dua hal tadi Plan Asset Sama DBO Apa yang bisa Berubah Apa yang bisa merubah Plan Asset Fair Value Apa yang bisa Merubah DBO Assumption Assumption yang digunakan Nah maka Maka ketika ada Perubahan Yang signifikan Gain or Loss nya Dicatat di Comfort OCI Dicatat di OCI Intinya adalah Ini semua Berdasarkan Masih abstrak Jadi kenapa That's why Dimasuk ke OCI Jadi ada yang namanya Asset Gain or Loss Dan ada yang namanya Liability Gain or Loss Kalau Asset Gain or Loss Berkaitan dengan plan Asset Kalau Asset Gain or Loss Apa yang dimaksud Asset Gain or Loss Dia perbedaan antara Actual Return Nah disini saya Bilang tadi Actual Return Dibandingkan dengan Interest Revenue Nah menghasilkan Net Interest Nah Kalau di yang tadi Kita tidak menggunakan Actual Return Apabila Actual Return Di tiap tahun Kita ketahui Tahun 2012 Kita ketahui 2016 Kita ketahui Tetapi Kiasa tidak bermaksud Untuk menggunakan itu Inginnya Kiasa digunakan Di yang contoh ketiga ini Disini Intinya adalah Kalau di Actual Return Lebih gede Daripada Interest Revenue Maka dia menghasilkan Asset Gain Kalau di Actual Return Lebih kecil Maka Asset Loss Itu aja sih Nah kalau Liability Gain Gimana Kalau Liability Gain Itu nanti kita bandingkan Antara apa Antara Jadi Kenapa bisa ada Perubahan Liability Liability Gain or Loss Itu karena ada Perubahan Asumsi Asumsi yang dipakai Berubah Sehingga apa Saldo akhir dari DBO-nya Bisa bertambah Atau berkurang Jadi kalau Liability Gain or Loss Itu gimana Pak Membandingkan Antara Hasil Perhitungan terbaru Dari si DBO-nya Dibandingkan dengan Perhitungan lama Ya udah gitu doang Nah kalau yang PN Asset ini Agak berbeda Karena kenapa Dia membandingkan Actual Return Kalau ini enggak Yang dibandingkan adalah DBO sebelum Dan DBO setelah Setelah perubahan Asumsi Nah semuanya Ini masuk ke OCI ya Nah dikubungkan Di awal Contohnya Nah ini baru Contoh terakhir Contoh terakhir dari Apa namanya Divine Benefit Obligation Atau contoh terakhir dari Chapter 8 12 Eh chapter 2 Oke Nah ini kita akan Coba lihat ya Tadi 2015 Actual Return Di Demain aja 2016 Di Demain juga Tahun 2017 Baru kita pakai Nah sekarang Di sini tahun 2017 Annual Service Cost-nya 13.000 Nah ini nanti Kita masukin ya Discon Rate-nya 10% Assimated Income-nya 10% Kemudian Actual Return-nya 12.000 Contribution-nya Seperti tadi Udah diketahui Benefit Pay Juga diketahui Nah ada satu lagi Change in Actual Assumption Change in Actual Assumption Establish The End Year Jadi saldo akhirnya Berubah Menjadi 265 Nah ini yang kita harus Nanti bandingkan Karena ini adalah Saldo akhir yang berubah Di tahun berapa? Tahun 2017 Berarti kita harus Bandingkan antara Saldo akhir DBO Dibandingkan dengan Saldo akhir Setelah Perubah Apa? Change in Actual Assumption Setelah Perubahan Asumsinya Jadi nanti dibandingkan DBO akhir Dibandingkan DBO Setelah Asumsinya berubah Nah gitu ya Itu nanti menghasilkan Gain On Watch Nah kalau dia Plan Asset Cukup dibandingkan dengan Plan Revenue Sorry Interest Revenue 10% nanti Dikali saldo Awal dari Plan Asset Dibandingkan dengan Actual Return-nya 12.000 Nah nanti Ini kan diketahui 12.000 Nanti kalau disoal Itu nggak kayak Gini banget Bisa jadi nanti Dia ada Actual Return-nya Adalah 10% Dikaliin Jadi kalian harus mencari Tahu dulu Berapa Actual Return Cara memasukannya gimana? Cara memasukannya Sama aja Dengan yang tadi ya Jadi ada Lima kolom lagi Interest Expense Pension Cash Occi Dan Asset Nah kalau di Kiesho Ini berbeda Sekali lagi saya bilang Kiesho berbeda Kiesho Interest Expense Sama Pension Expense Disatuin Tapi kalau disini Kita menggunakan PSAK Yang berapa di Indonesia Itu dipisahkan Karena dua hal yang berbeda Interest Expense Masuk ke Financing Cost Pension Expense Masuk ke Operating Expense Atau General Administrative Expense Atau juga bisa masuk ke Order Income Atau Expense Tergantung kebijakan perusahaan Tapi yang pasti Interest Expense ini Sudah pasti masuk ke Financing Cost Nah sekarang Kita ambil saldo dari 2016 80 214 13 4 100 Ini dari 2016 2016 Saldo akhir 2016 Saldo awal 2017 Nah disini Service Cost Nya adalah 13.000 Ya seperti biasa Expense pada DBO ya Pertanyaannya Apakah ada Additional PSC Tidak ada Nah kalau di soal ada Gimana Kalau di soal ada Masukkan di bawahnya Kamu Restatement lagi Saldo akhirnya Eh saldo Awal Tahunnya berapa Nah sekarang kita Balik lagi ke sini Karena ini tidak ada Additional PSC Berarti ya langsung aja Tinggal di pas Nah sekarang Yang menjadi Permasalahan adalah Berapa Interest Expense-nya Tinggal Harus selalu Dikali dengan Saldo awal 10% Dikali saldo awal Kemudian 10% Untuk Interest Expense Dikali saldo awal Dari Defined Benefit Obligation Nah kalau Interest Revenue Saldo 10% Dikali dengan Saldo awal Dari Plan Asset Barulah kita hitung Contributions-nya berapa Ya Benefit-nya berapa Dapatlah Kalau Contributions Menambah Plan Asset Benefit Menambah Mengurangi Plan Asset Dan mengurangi DBO ya Nah baru Di sini kita masukkan Remissionment tadi Baru kita pakai Si Asset Actual Return-nya Kita pakai Dibandingkan dengan mana Dibandingkan dengan Si Interest Revenue Ya berarti Asset Loss-nya berapa Udah diketahui 12.000 Tadi Kita kan dapat 3410 Dibandingkan 12.410 Nah ini Karena si Actual Return-nya Lebih kecil Maka dia menghasilkan Asset Loss Nah sekarang DBO-nya gimana Sekarang aja nih kita DBO-nya ya Apa Liability Loss-nya kita hitung Balance-nya adalah 214 Nah kita kan Yang kita ketahui adalah Saldo akhir dari DBO Karena setelah perubahan Kita mendapatkan saldo akhir Yang aktualnya susun Dari DBO Setelah adanya Perubahan Asumsi Sehingga Kita tidak tepat Kalau membandingkan DBO akhir 265 Dibandingkan dengan 214 Karena 214 ini awal Berarti gimana Kita harus cari dulu Berapa DBO akhirnya Ya udah Caranya gimana Memasukkan nih Januari 1 Ditambah 13 ribu Dari service cost Ditambah interest expense Ditambah juga ada benefitsnya Hasilnya adalah berapa Itu adalah saldo akhir DBO Nanti dibandingkan dengan Si hasil Hitung-hitungan aktualis Disini diselain ini Jadi 214 Tambah 13 ribu Karena dia adalah Obligasi Atau Divide media obligasi Adalah Non-current liability Maka Diability bertambah Dimana? Di kredit Nah makanya disini Diubah nih nominasinya Maksudnya adalah 214 Ditambah 13 Tambah 21446 Dikurang benefit Karena DBO nya berkurang Hasil akhirnya adalah 238 406 Ini adalah DBO akhirnya Bandingkan dengan Hasil hitung-hitungan aktualis 265 Maka karena hasil-hasil Karena di hasil hitungan aktualis itu Bertambah Artinya apa? Kalau liability bertambah Maka kita dapat loss dong Nah itulah Dengan diambahkan Diability loss Nah kalau disini Aktual return ini jadi Di aset Aktual return jadi patokan Kalau dia Ternyata Aktual return Interest revenue Lebih besar Maka dia Aset minus Seperti itu ya Nah sekarang Ya udah Tinggal dimasukin nih Aset loss dapat Pada apa? Kayaknya dalam plan aset berkurang Kalau liability loss Berarti OCI ini adalah loss ya Kemudian disini DBO ya Bertambah Barulah kita jumlahkan ke bawah 21 tambah 13 Ini ke bawah Ini ke bawah Ini 24 ke bawah Ini juga ke bawah 28 Dijumlahkan 8 13 Kurang 24 Tambah 28 Hasilnya adalah Minus 25 Nah disini Apa namanya? Oke Nah disini Barulah kita Masukkan Masukkan juga Masukkan juga gimana? Ya tinggal Dijumlahkan nanti ya 80 tambah 25 Nah disini Turun ke bawah Yaudah ya Tinggal Dapet lah Jadi Nanti yang di jumlah Yang mana? Yang tengah ini nih 8 0 8 13 24 28 Nah ini adalah Yang di Jumlah Yang akan Dicatat sebagai jumlah Gitu ya Jadi intinya adalah Penambahan semua ini Adalah 0 gitu ya Kemudian gimana Cara mencatatnya pak? Cara mencatatnya adalah Seperti ini Berarti yaudah Tinggal di Nah kalau ini kan secara Kieso nih Kalau Kieso disatuin tuh Pension Expense-nya Dengan Interest Expense-nya Disatuin Gitu ya Cash 24 28 Selisihnya adalah Sekian 25 Ini ditaruh di Kredit ya Nah intinya adalah Pokoknya ini Jumlahin semua Sisanya berapa? Gitu aja ya Nah sekarang Disini Pension Expense Kemudian Interest Expense Debit Ocinya 28 Cash-nya 24 Berarti sisanya Adalah pensiun Dibi Kredit Seperti itu Nah oke Gimana cara menyajikannya Pension Expense Itu udah pasti masuk ke Apa namanya Ke Income Statement ya Dia akan Mengurangi net income Posisinya tinggal diatur aja Mau di Operating Expense Atau mau di Order Expense Gitu ya Ada dua cara Pertama Kita bikin Pension Expense itu Tadi ya Sendiri Satu akunan Ada yang cara kedua Kita memisah-misahkan Yang Pension Expense Masuk ke Apa namanya Masuk ke Operating Yang Interest Expense-nya Masuk ke Financing Cost Dan sebagainya Nah kayak gitu ya Itu cara yang separate Yang nomor dua Kalau yang pertama Jadi satu tuh Jadi ada satu bundling Yang namanya It's all about Pension liability Ya O Pension Expense Nah kalau dia Berkaitan dengan Real measurement Makanya ini Maksudnya ke OCI Kemudian Nah ini Seperti ini ya Contohnya Kemudian Ada Satu approach Nah kemudian Ada yang lain Nah kalau funded status Nah bagaimana penyajian Tadi di Sochi ya Berarti ada dua Yang masuk ke Sochi Satu Mengenai Apa namanya Pension Expense Interest Expense Skornya ini Ini dari jurnalnya Nah dari jurnalnya nih Pension Expense Interest Expense Sama OCI Nah ini Ini dari Remesurement Nah ini Masuk ke OCI Ini masuk ke Financing Cost Yang Pension Expense Masuk ke Order Expense Atau ke Operating Expense Seperti ya Nah seperti itu Nah ini semua Masuk ke Akun Income Nah kemudian Yang muncul di Ngeraca Gimana ya Ini muncul di Ngeraca Ya B 2504 Ya Pada tahun itu Bertambah ya Berarti nanti Yang dimunculkan Yang gak 24 Tapi totalnya Berapa Nah Kemudian Apa lagi ya Oh iya Itu adalah Klasifikasi Pension Liability Di Ngeraca Kemudian Kalau dia Dipisahkan Bisa gak Jadi gini Kalau ada Pension Plan Beberapa Satu Pension Plan Satu Hold Care Benefit Atau BPJS Kemudian disatuin Pluck Nah Kalau misalkan Itu dibolehkan Secara hukum Yang berlaku Di negara Maka Yang disajikan Adalah saldo akhir Dari apa Surplus Di Surplus Di Depensi Depensi Fund Sama surplus Depensi Di BPJS Kok berbicara BPJS Pak Berbicara BPJS Karena kenapa Karena Skemanya Tidak hanya Pensi Nol Tapi BPJS Seperti itu Pihak ketiga Itu BPJS Nah Gitu ya Maksudnya Jadi mirip-mirip Sama pensi Akuntasi Untuk BPJS Bagi perusahaan Nah Tadi udah tuh Berarti Income assessment udah Sopi udah Sisanya adalah Di CLK ya Atau di Notes Yang dimasukkan Knotes itu adalah Resiko Seperti tadi Kan saya minta Kepada Kalian Untuk menguaparkan Gimana menurut kalian Tentang taskpan Ya taskpan Ternyata Ada kerugian Tetapi Tidak Tidak akan Ya tetapi Ternyata Pemerintah akan Antisipasi hal tersebut Nah itu semua Informasi tersebut Yang udah di jelasin Itu dituarkan ke CLK ya Oke Sisanya adalah Yang mirip Dan pensi Itu adalah Heartcare Menurut Ya Baik Saya kira itu aja Yang bisa saya sampaikan Sudah lewat 5 menit Juga Dan Nanti ada PR Minggu depan Kita akan Quiz ya Insya Allah akan Quiz Chapter Dua chapter Saja Tidak banyak Dan quiznya juga Tidak susah juga Insya Allah Intinya adalah Mempersiapkan kalian Ya Mempersiapkan kalian Ke Agar Bisa Inilah Bisa tetap Bisa ngikuti Dari quiz itu Saya bisa mengertai Quiznya seperti apa Nanti kita akan lihat Yang pasti saya setting Di jam pelajaran Di jam pelajaran Tidak di bawah jam Jadi mungkin Nanti saya setting Di jam Setengah 8 Sampai jam Setengah 9 Mungkin ya Oke Saya kira itu saja Thank you very much For your attention Until we meet again In the next session Kurang lebihnya Saya mohon maaf Semoga hasil ujian Kalian bisa bagus-bagus Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati